Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Sampu Rasun, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmatnya, kita bisa bertemu-temukan dalam acara webinar yang digagas oleh KPU Provinsi bekerjasama dengan KPU Kota Tasikmalaya, KPU Kabupaten Majalengka, KPU Kabupaten Tasikmalaya. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Idam Holik, SEMSI, Ketua Divisi Sesedikwi dan Parmas KPU Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati para narasumber hebat, ini ada dua dokter, satu Kiai, ada Bapak Dr. Ade Jenul Mutakin, MAG sebagai Ketua KPU Kota Tasikmalaya, ada Ibu Dr. Istiana, beliau Ketua Divisi Sesedikli dan Parmas KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan ada Kang Cecep Pakiai Cecep Jamaksari, beliau juga sebagai Ketua Divisi Sesedikli dan Parmas KPU Kabupaten Majalengka. Dan tidak lupa kami sapa dan terima kasih kepada para partisipan yang sudah setia mengikuti webinar hari ini, baik dari teman-teman komisioner se-KPU se-Jawa Barat, maupun teman-teman komisioner di luar Provinsi Jawa Barat. Tema webinar hari ini adalah mengembangkan budaya nalar pemilih, sebuah pinjuan kajian mentik. Ini sangat luar biasa, temanya juga luar biasa. Tentunya ini akan disampaikan oleh para narasumber yang hebat. Para partisipan dan para peserta, sebagaimana kita sering dengar kata-kata pemilih berdaulat, yang tentunya ini juga slogannya KPU RI, bahwa pemilih harus memiliki peran strategis dan fundamental dalam membentuk parlement dan pemerintah yang capable, credible, dan berintegritas. Karena pemilih itu sendiri ketika menunaikan hak konstitusionalnya harus berdasarkan rasionalitas dan sukarelawan. Maka bagaimana nalar pemilih nanti di pemilu tahun 2024 menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bisa menggunakan nalarnya untuk bisa mempertimbangkan baik dan buruk, sehingga dapat menghasilkan keputusan memilih yang tepat. Sebagaimana pengalaman di tahun 2019, banyak sekali pemilih memilih calon pemimpin, ini sesuai nalarnya dilihat dari perspektif kepiguran, perspektif kesukuan, perspektif keagamaan, perspektif kekayaan, dan perspektif kepemimpinan, sehingga dengan berbagai perspektif itu membentuk fanatisme di kalangan pemilih. Baik, untuk itu kita akan kupas tuntas tema di atas dengan para narasumber yang hebat, yang sudah mempunyai kemampuan dalam bidangnya, akan tetapi sebelum ke para narasumber, maka kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Idam MSI untuk menyampaikan pengantar webinar hari ini. Terima kasih. Mohon dibuka, share screen-nya. Mohon dibuka. Berarti saya bantu oleh Pak Rotter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu Rasun. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Rekan-rekan saya, ketua dan anggota KPU Kota Tasik Malaya, selaku tuan rumah yang saya hormati dan saya banggakan. Rekan-rekan saya, para pembicara, ini ada Kiai Cecep Jamak Sari. Saya biasanya memanggil Kang Kiai. Jadi, kalau rekan-rekan memanggil beliau Kiai, memang sudah tepat. Dan T.I.S.T. ya. T.I.S.T. ini ibu dokter kita menyebutnya. T.I.S.T. dan Kang Cecep yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih, sudah berkenan, mau menjadi pembicara. Rekan-rekan, Rekan-rekan, ketua dan anggota KPU Kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Rekan-rekan, ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota dari berbagai daerah di Indonesia yang telah bergabung. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak-Ibu, pimpinan partai politik baik di kota Tasik Malaya ataupun di Majalengka, tadi saya sempat lihat, ataupun di beberapa daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat. Rekan-rekan dan Bapak-Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih telah bergabung dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tasik Malaya bekerja sama dengan KPU Kabupaten Tasik dan KPU Kabupaten Majalengka. Tadi, T.I.T. telah memberikan pengantar singkat pengantar singkat tentang alasan kenapa kita mengadakan webinar pada pagi hari ini dengan tema mengembangkan budaya nalat pemilih satu kajian dalam perspektif ilmu mantik. Tema ini saya melihat memiliki relevansi yang tinggi karena sampai saat ini Indonesia masih dalam melangkap politik pasca kebenaran. Apa buktinya? Banyak sekali hoax-hoax ataupun disinformasi misinformasi tentang COVID-19. Dengan demikian, karena hoax ini terus tumbuh dan berkembang di tengah memang penegakan hukum yang patut kita apresiasi, artinya hoax ke depan ini bisa menjadi ancaman dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ataupun pemilihan serentak nasional 2024. Jadi hoax ini kalau kita lihat dalam perspektif virus, hoax merupakan sebuah virus. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai penyelenggara berupaya untuk mencari solusi ataupun pendekatan-pendekatan yang efektif agar pemilih selain dapat memahami atau mengidentifikasi politik pasca kebenaran, tetapi pemilih juga dapat berpikir dengan benar. Karena Islam merupakan salah satu agama yang sangat mengedepankan pikiran ataupun pemikiran. Jadi, tema yang diusung oleh rekan-rekan ini, ini merupakan tema yang sangat tepat keempatan saya. Sehingga presentasi pengantar saya, saya coba ingin melihat nalar versus pasca kebenaran. Karena kita ketahui bahwa politik pasca kebenaran itu merupakan politik yang menggantungkan nalar. Jadi, nalar itu tidak dipakai. Yang dipakai itu hanya emosionalitas, karena dengan emosionalitas, dia akan memantik yang namanya otak reptil ataupun otak yang sekiranya membuat manusia dengan mudah terpancing dan bertindak hal-hal yang negatif. baiklah, saya akan mulai presentasi saya. Pada kesempatan ini, saya coba ingin mengingatkan atau merefresh ingatan kita bersama tentang manusia dalam perspektif kajian antropologi. Kenapa saya ingin mengingatkan kita bersama? Para ilmuwan antropologi itu menyatakan manusia sebagai homo sapiens. Dan saya yakin kita orang yang telah mengikuti berbagai jenjang pendidikan, saya yakin rekan-rekan juga pernah belajar tentang konsep homo sapiens atau manusia sebagai homo sapiens. Dan ada tokoh yang paling populer yang mungkin saya yakin kita sudah kenal yaitu namanya Charles Darwin. Charles Darwin pernah menulis buku yang namanya On Origin of Species. Buku ini menjadi buku yang sangat fenomenal dan menghadirkan polemik diskursus yang luar biasa yang saya yakin sampai hari ini pun polemik itu masih berlanjut bagi memang pihak-pihak yang melakukan kajian apakah memang manusia sebagai homo sapiens ini mengalami evolusi panjang. Tetapi kalau kita membuka bukunya Charles Darwin On Origin of Species saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Coins seorang profesor emuritus dari University of Chicago beliau mengatakan bahwa Darwin itu pada dasarnya tidak membahas tentang evolusi manusia yang katanya berasal dari kera. jadi beliau coba menghitung persoalan kata evolusi yang berkaitan dengan manusia itu hanya sedikit sekali. Jadi hanya ada 12 kata yang menyinggung persoalan evolusi manusia. Tetapi Darwin itu dalam buku The Origin of Species itu tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Darwin hanya melihat perkembangan manusia sepanjang perjalanan beliau ke Pulau Galapagos. Artinya dalam perspektif politik pasca kebenaran Darwin terdampak atau mengalami akibat buruk terhadap politik pasca kebenaran khususnya disinformasi. Pihak-pihak yang tidak memahami pemikiran Darwin lalu mengklaim pemikiran Darwin sebagai pemikiran yang bertentangan dengan paham agama. Walaupun memang kalau kita bicara tentang pemikiran agama nanti disini ada G.C.C.F. dan Ibu Doktor Isti dalam Al-Quran Surat Al-Baqoro ayat 2 saya tidak tahu apakah malaikat itu protes Al-Baqoro ayat 30 Surat Al-Baqoro ayat 30 apakah malaikat itu protes atau menyampaikan fakta sebelum manusia diciptakan. Nanti Kang Cecep yang ahli tafsir bersama TSD mohon dapat disinggung persoalan itu. Kembali ke persoalan manusia sebagai homo sapiens. Ternyata setelah saya coba melakukan penelusuran terhadap konsep manusia sebagai homo sapiens ini kita akan mengarah pada pemikirannya lineus. Ini saya dapatkan dari Universitas Pergini dokumen ini. Jadi lineus inilah orang yang pertama mengatakan manusia sebagai homo sapiens dan ia memasukkan manusia ke dalam genus atau kelompok seperti orang hutan dan sipanser. mungkin dari sini disinformasi mulai berkembang lalu ada bukunya teori Darwin yang akhirnya kita seolah-olah berasal dari keturunan kerak. Jadi lineus inilah orang yang mengatakan bahwa manusia merupakan sebagai homo sapiens. Dan kalau kita bicara tentang sejarah menurut para antropolog lebih dari 300.000 tahun homo sapiens ini telah berada di dunia ini dan katanya asalnya asalnya ini berasal dari dataran Afrika. Tapi tentunya pada kesempatan ini saya tidak membahas persoalan antropologi saya ingin membahas pada persoalan signifikansi nalar dalam kehidupan manusia. kenapa kenapa saya menyampaikan atau merefresh ingatan kembali kita tentang homo sapiens karena menurut para antropolog bahwa homo sapiens inilah yang manusia memiliki otak katanya di bagian menurut para antropolog berdasarkan catatan yang ada waktu itu manusia sudah memiliki otak antara 1000 sampai 200 cc sehingga manusia bisa berkomunikasi manusia memiliki bahasa dan kalau kita coba buka kajian-kajian neurologi bicara tentang otak ternyata otak manusia ini merupakan super computer computer yang sangat besar kalau kita sebut tapi istilah tersebut itu pun sebenarnya tidak tidak mendeskripsikan tentang kehebatan otak manusia saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Organized Mind dalam buku tersebut ternyata otak manusia itu memiliki memori sebesar 300 quintillion bit 300 quintillion bit mungkin rekan-rekan mengenal bilangan matik-matik tidak bukan mengenal familiar atau terbiasa menyebut sampai angka triliun triliun itu 12 nolnya quintillion itu 18 nolnya berarti ada 300 juta triliun bit memori otak manusia kita bersyukur kita bersyukur sebagai manusia sudah dianugerahkan otak yang sangat canggih kalau kita lihat dalam perkembangan teknologi komputasi ternyata sekarang yang namanya komputer hebat itu katanya baru sampai pada Tera Tera ini kan evolusi atau perkembangan dari teknologi penyimpanan yang awalnya kilobyte menjadi megabyte menjadi gigabyte lalu menjadi terabyte jadi kalau kilo ini kan seribu mega ini 10 ribu mega ini 10 ribu terus gigabyte ini berapa 100 ribu terus naik terabyte ini kan baru satu juta artinya kapasitas otak manusia ini sungguh luar biasa ketika saya kuliah di Universitas Indonesia kebetulan saya mengikuti sebuah mata kuliah berkaitan dengan teknologi komunikasi informasi seorang profesor beliau lulusan dari Universitas Chicago beliau mengatakan bahwa pada dasarnya teknologi komputasi itu itu merujuk atau meniru apa yang ada pada diri manusia jadi kalau hari ini ada orang yang meniru teknologi saya pikir itu berperilaku yang salah karena pada dasarnya teknologi itu meniru manusia itu sendiri kita lihat dari mulai perkembangan teknologi kapasitif atau yang kita kenal dengan istilah touchscreen atau ada yang nyebut juga touchscreen terserah apa mungkin persoalan dialek teknologi touchscreen ini terinspirasi oleh manusia ketika manusia dicolek disentuh dia bergerak teknologi komputasi coba mengambil dan sekarang ada yang sangat canggih yaitu teknologi artificial intelligence AI teknologi artificial intelligence adalah teknologi mukhakir yang terus dikembangkan oleh manusia tidak hanya untuk kepentingan kendaraan ataupun kepentingan yang lainnya tetapi dengan teknologi artificial intelligence manusia berupaya membuat robot-robot yang menyerupai manusia itu sendiri ini sungguh luar biasa kita adalah inspirasi terbesar dalam pengembangan teknologi tetapi dalam perkembangannya kita takluk dengan teknologi itu sendiri jadi disini permasalahannya ada di mana tentunya ada pada diri kita yang belum mengenal potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh kita yaitu nalar dalam ilmu antropologi khususnya di Indonesia itu ada banyak ada setidaknya ada tiga jenis homo sapiens ada homo wajakensis ada homo solensis ada homo polensis tapi saya tidak akan membahas itu kenapa ini saya sampaikan saya ingin menyampaikan ada sebuah evolusi baru dari penamaan homo sapiens yaitu homo digitalis itulah kira-kira apa yang dimaksud dengan homo digitalis manusia yang yang tidak sekedar menjadikan teknologi komunikasi sebagai alat komunikasinya tetapi menjadikan teknologi komunikasi sebagai eksistensi dirinya F. Budi Hardiman F. Budi Hardiman seorang filosof Indonesia dan beliau ini murid dari Jurgen Habermas karena kebetulan beliau kuliah di Universitas Pramput saya yakin rekan-rekan mengenal dengan baik pemikiran Jurgen Habermas yang salah satunya mengeluarkan konsep public sphere ataupun komunikatif action teori jadi bicara tentang homo digitalis F. Budi Hardiman sempat menyinggu persoalan kondisi yang dialami oleh para pengguna internet itu seperti apa yang digambarkan oleh Thomas Hobbes Thomas Hobbes dalam buku The Leviathan yang beliau terbitkan pada tahun 1651 di Paris jadi bagaimana manusia menggunakan teknologi media sosial ini ternyata membuat kekacauan kekacauan yang luar biasa yang hal ini bisa dapat kita buktikan pada saat penyelenggaraan atau festa demokrasi pemilihan serentak 2019 banyak riset dan temuan dan bahkan kita mengakui atau mengalami sendiri tentang polarisasi pemilih yang sangat tajam yang diakibatkan oleh hoax disinformasi dan misinformasi dengan demikian politik pasca kebenaran telah membuat lanskap demokrasi kita menjadi kacau balau menurut Budihae Pak Hardiman itulah yang disebut dengan state of nature state of nature nah disinilah pentingnya bagaimana kita memahami lanskap ini dalam perspektif yang berbeda dalam artian kalau seandainya saja para pemilih dapat menggunakan nalarnya dengan baik saya yakin apa yang sebuah istilah yang dikeluarkan atau dikembangkan oleh Thomas Hobbes dengan istilah the state of nature atau satu situasi yang menggambarkan kekacauan dalam komunikasi itu tidak akan terjadi kalau kita memiliki nalar yang baik inilah yang saya ingin tegaskan bahwa webinar pada pagi hari ini memang menempati posisi yang setangat strategis ketika saya mengkaji tentang teks-teks agama saya memahami dan menyimpulkan bahwa manusia adalah mahluk yang bernalap senada dengan ditemukan oleh para antropolog yang menyebut manusia sebagai homo sapiens kalau saya mengutip teks-teks agama tidak bermaksud saya ingin menyampaikan diri bahwa saya adalah ahli agama tidak kalau background saya bertuliskan ilmu mantik yaitu sebuah obsesi besar saya saja agar saya bisa memahami mantik dengan baik karena disini sudah ada dua ahli yang nanti kita bisa eksplorasi kita bisa dalami dan kita berdiskusi dengan beliau Kang Cecep dan T.I.T. T.I.T. ini pandai memilih pembicara luar biasa bicara tentang manusia sebagai makhluk yang bernalar saya ingin membahas secara etimologi kalau dalam bahasa Inggris nalar itu disebut reasoning dan dalam bahasa Arab disebut dengan akal dan Ibn Khaldun pernah mengemukakan dalam buku Mufadimah akal adalah sebuah timbangan yang cermat yang hasilnya adalah pasti dan bisa dipercaya dan bahkan banyak para ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia tanpa akal adalah bukan manusia itu sendiri jadi akal dengan demikian meneguhkan eksistensi kita dan kalau kita bicara tentang akal atau gunalar kalau dalam bahasa Arab ini kan cecep memang keistih aslinya akal itu sebenarnya bentuk masdar bentuk masdar kalau sulasi mujarot atau tafsir ini ya dari akola yakulu akolan yang berarti pahima watabaro nanti Kang Ade juga karena beliau memang ahli agama nanti Kang Ade saya minta juga dapat melengkapi presentasi saya jadi akal ini secara sederhana itu memiliki makna kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu itulah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya sehingga Ali Sariati dalam buku Tugas Cendikiawan Muslim yang buku ini populer di tahun 1980-an itu beliau menyebut manusia itu ada yang pertama bashar manusia sebagai makhluk bashar manusia dalam perspektif makhluk biologis dimana kita bisa berdiri berjalan itu bashar yang kedua adalah insan insan Ali Sariati menyebutnya sebagai human becoming yang ketiga anas Ali Sariati menerjemahkan sebagai mess atau massa tentunya pada kesempatan ini saya ingin menegaskan dalam perspektif al-insan human becoming jadi manusia ini akan mencapai pada potensi tertingginya ketika manusia dapat menggunakan akalnya dalam pembahasan tersebut Ali Sariati menyampaikan tentang free will kehendak bebas tidak ada kehendak bebas tanpa kemampuan nalar kita kembali pada kajian Al-Quran setidak-tidaknya dalam Al-Quran itu terdapat ada 49 kali kata akal kalau saya salah mohon diluruskan ini Kang Ade Kang Cecep dan T.I.S.D ini ada satu kata ada satu kata akulu akulu terus takkilun terus juga nakulu yak kuluh yak kolun ini setidaknya ada 49 kata nanti bisa jadi saya salah nanti mau diluruskan namanya juga saya sih pesantrennya pesantren kilat jadi kalau saya memberatikan menyampaikan teks-teks dalam Al-Quran ini ada prinsipnya saya terus belajar kalau yang pesantren sebenarnya ini Kang Ade Kang Cecep dan T.I.S.D dalam Al-Quran ini ini menarik ada tiga konsep atau predikat manusia yang dilabelkan oleh Al-Quran dan saya dulu pernah belajar dengan Profesor Dawa Merharjo beliau pernah menulis buku yang diterbitkan oleh LP3S itu awal tahun 2000-an namanya Ulil Al-Bab disini ada tiga jenis predikat buat manusia ada Ulil Al-Bab ada Ulil Absor dan ada Ulin Nuha kata-kata ini lebih dari 70 ayat lebih dari 70 ayat yang menjelaskan tentang ketiga kata ini mungkin bisa jadi lebih bisa mencapai status mungkin bisa jadi ya nanti bicara kita lah yang lebih expert dalam menjelaskan ini ya secara umum Ulil Al-Bab Ulil Absor dan Ulil Nuha ini ini adalah makhluk yang berakal tapi pertanyaannya apakah betul ketika Al-Quran mengulang-ulang kalimat dengan maksud yang menyampaikan dengan kata yang berbeda apakah maknanya sama tentunya tidak ada klasifikasi bahkan kalau kita memahami kajian dalam Al-Quran Ulil Nuha ini tidak sekedar berakal tapi dia memiliki pemahaman yang komprehensif kalau dalam bahasa Jerman menurut Wittgenstein itu disebut dengan perstehan pemahaman perstehan itu dia beyond understanding perstehan ini jadi kalau kita belajar tentang filsafat fenomenologi kita akan dikenalkan dengan istilah perstehan seperti itu jadi kita sebagai manusia ini sangat membiak Al-Quran mempredikati kita sebagai Ulil Al-Bab Ulil Absor dan Ulil Nuha kalau ketiga predikat ini dapat kita pahami dan dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan kita maka Insya Allah politik pasca kebenaran ini tidak akan berkembang kenapa politik kebenaran ini dapat berkembang karena kita telah meninggalkan nalar itu sendiri dan Tuhan begitu menguliakan manusia dengan predikat predikat seperti Ulil Al-Bab Ulil Absor dan Ulil Nuha bagi saya orang yang meninggalkan predikat itu orang yang tidak bersyukur nanti mungkin kajiannya lain lagi ini kajian agama nanti masuk pada kesempatan ini saya juga ingin mengutip pemikirannya Ibnu Rush beliau membagi akal menjadi tiga ada akal demonstratif burhani ada akal logika atau mantiki ada akal retorik atau kitabi dan Ibnu Rush ini ini mirip-mirip pendapatnya dengan Aristoteles pada umumnya para filosof itu membagi filsafat menjadi tiga bidang ada ontologi ada epistemologi ada aksiologi pada umumnya tetapi menurut Aristoteles ada empat satu lagi yang namanya akal kebanyakan filosof menganggap bahwa akal bagian dari epistemologi tapi Aristoteles menganggap bahwa akal adalah ilmu tersendiri ilmu alat yang tidak bisa dimasukkan dalam ketiga kategori disebut tanpa akal manusia tidak bisa berfilsafat kata Aristoteles kira-kira demikian pemikiran Ibnu Rush ini mirip-mirip dengan pemikirannya Aristoteles tetapi tidak semua pemikiran Ibnu Rush yang membagi akal menjadi akal demonstratif logika dan retori itu sama dengan Aristoteles misalkan kalau kita membaca buku Aristoteles yang berjudul The Rhetoric Aristoteles mengungkapkan ada tiga unsur utama dalam orang itu beretorika yang pertama ethos fatos dan logos logos atau logika ini tidak bisa dipisahkan dalam aktek beretorika dan dia bagian dari etorika tapi Ibnu Rush menganggap bahwa akal retorik tersendiri terlepas dari perdebatan para pemikir para filosof yang tadi saya deskripsikan secara singkat yang jelas logika adalah ilmu alat yang harus kita kuasai dengan kita berlogika dengan baik dengan kita bernalar dengan komprehensif dan mendalam atau radikal maka kita dapat berpinsahat dan kalau kita sudah berpinsahat maka kita akan dapat memahami realitas kehidupan ini dengan benar dan baik sebenarnya kapan sih orang ini mulai melakukan logika kalau dalam tradisi filsafat Yunani para pemikir itu mengatakan bahwa Thales ini sekitar 6 abad sebelum masehi 600-an sampai 500 sebelum masehi beliau hidup Thales ini Thales bukan Thales di Sunda kalau di Sunda ini Thales ini pohon jadi Thales ini mengutakan logika induktif logika induktif tapi saya sebagai seorang muslim kalau kita mengkaji pemikiran atau sejarah tentang Ibrahim bagi saya Ibrahim adalah Bapak filsafat mohon maaf kalau saya menyebut demikian karena ketika Ibrahim mencari tentang Tuhan dengan proses yang panjang maka disitulah Ibrahim sedang berlogika kalau saya logika induktif logika induktif jadi kalau ada yang mengatakan Thales sebagai sebagai Bapak filsafat saya enggak juga bagi saya Nabi Ibrahim lalu kalau ada pertanyaan bagaimana dengan Nabi Adam yang saya pahami sejarahnya Nabi Adam diperkenalkan oleh Tuhan itu mengenai nama-nama ada nama tumbuhan berbagai nama-nama kalau dalam ilmu semiotika itu namanya kajian semiotika saya tidak membahas pada persoalan itu logika ini pada awalnya berkembang berkembang di Yunani karena peradabannya memang peradaban Yunani dan bahkan katanya yang nanti mau diluruskan oleh para pembicara ilmu mantik itu itu memang diterjemahkan dari kitab Novum Aristoteles sehingga Al-Farabi itu dikenal sebagai the second teachers sebagai guru kedua katanya demikian Al-Farabi atau Nurus nanti Kang Ade Kang Decep dan Teisti nanti bisa meluruskan tentang hal ini katanya demikian bahwa Aristoteles itu sangat mempengaruhi perkembangan ilmu mantik di dalam tradisi berpikir di muslim seperti itu sekarang pertanyaannya apakah ilmu-ilmu yang datang dari Yunani ini ini harus ditolak karena tidak ada ajarannya dari Rasulullah saya pernah mendapatkan sebuah penjelasan dari orang yang ahli hadis Rasulullah itu pernah mengungkakan hadis kebenaran adalah harta karun bagi para muslim para muslimin kata demikian kebenaran adalah harta karun bagi kaum muslim artinya ilmu pengetahuan yang datang sebelum Rasulullah itu bisa dapat diterima selama itu mengandung unsur kebenaran dan kita ketahui bahwa logika yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam buku nokum itu mengantarkan kita tentang bagaimana kita mengenal dengan baik yang namanya kebenaran argumentatif atau kebenaran dalam struktur gramatikal maupun dalam retorika jadi saya memahami bahwa logika yang berkembang di Yunani maupun ilmu mantik saya pikir tidak ada perdebatan dan dalam perjalanan dalam perjalanan sejarah Islam ilmu mantik ini pun tidak mulus karena banyak yang mempertentangkan karena katanya orang pengkritik ilmu mantik ini mengatakan bahwa para pengagung akal sebutnya dan itu katanya nanti akan menjauhkan dari Al-Quran kata demikiannya nanti rekan-rekan pembicara yang akan mendeskripsikan itu jadi perjalanan ilmu mantik pun tidak semulus apa yang kita bayangkan ini pun banyak mendapatkan kritik artinya mantik pernah menjadi polemik tetapi untuk kasus di Indonesia mantik ini dapat diterima dengan baik sehingga kita bisa lihat dengan bukti-bukti sejarah dan mantik sampai hari ini masih dipelajari di pesantren-pesantren itu yang saya tahu informasi dan juga perguruan tinggi Islam kalau saya kebetulan memang lebih banyak membacanya buku-buku logika dari Barat sehingga saya ketika diminta jadi pembicara oh jangan saya bukan ahlinya yang ahlinya adalah rekan-rekan saya Kang Ade dan Cecep dan Teisti dengan demikian kalau kita bisa mempelajari lumantik maka insyaallah cara berpikir kita benar cara berpikir kita lurus jadi kalau berpikir kita sudah lurus maka insyaallah tindakan kita juga akan lurus dengan demikian mantik akan mendekatkan kita pada kebenaran itu sendiri ini saya sempat saya sih tidak bermaksud saya alibasal bukan saya sempat membuka mencari referensi saya ketemu kitab yang ditulis oleh Abu Jain Abdul Rahman Al-Futari dalam pembukaannya beliau mengatakan kedudukan ilmu mantik itu bagi akal sebanding dengan kedudukan ilmu naku bagi lisan nanti kedua pembicara kita yang expert menjelaskan tentang ini ini ditulis dalam buku Assalamul Munarokah Munarokah ilm 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 mantik dan dalam studi agama kita dikenalkan dengan yang namanya usul fiqh jadi ilmu mantik juga merupakan ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu lainnya seperti usul fiqh biar lebih cepat dalam logika ini saya mengutip logikanya barat ini saya merujuk pada bukunya Stephen Covey bagi rekan-rekan nanti yang memang ingin mendalami logika dan ingin belajar filsafat belajar logika saya akan bisa share bukunya Stephen Covey ini buku sebenarnya lama sekali tapi terus diterbitkan oleh pihak Universitas Universitas di Barat buku ini terbit pertama kali tahun 1964 berjudul An Introduction to Logic saya berbuku ini menerjemahkan pemikirannya Aristoteles sebelum saya menjelaskan tentang konsep palasi policy atau sesat nalar saya ingin menyampaikan ada sebuah pernyataan dari seorang penyair Arab yang namanya Abu Firaz Al-Amdi ini tahun 1873 dia mengatakan aku mengenal keburukan bukan untuk keburukan melainkan untuk menghindarinya orang yang tidak mengenal kebaikan dari keburukan akan terjebak pada keburukan jadi penting juga kita mengenal keburukan dan dalam studi logika itu ada yang disebut dengan pol palasi atau sesat nalar palasi ini seringkali digunakan dalam retorika politik dan seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran palasi disinonimkan dengan istilah lain yaitu misconception salah konsepsi ataupun falsehood ataupun kebohongan lalu dikontraskan atau diantonimkan dengan fakta dan realitas jadi yang namanya politik pasca kebenaran yang dimana false fake news disinformasi disinformasi sudah pasti menggunakan nalar yang sesat atau policy jadi policy ini menurut Stephen Covey dia mengatakan sebagai sebuah jenis kesalahan dalam penalaran palasi merupakan tipe argumen yang nampak seolah-olah benar tetapi berisi penalaran yang salah kira-kira begitu oleh karena itu secara sederhana palasi itu adalah argumen yang menyesatkan jadi kalau ada orang berretorika tapi dia menyesatkan seseorang maka dia sudah menggunakan palasi dan kalau kita tarik ke kajian neomarsis atau konsep hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci dalam buku A Note of Reason itu kesadaran palsu itu itu dijalankan lewat retorika-retorika yang berbasiskan pada polasi atau palasi atau sesat nalar dengan demikian artinya tidak semua retorika yang dikerungakan oleh para pembicara itu benar adanya perlu kita verifikasi perlu kita analisis secara kritis untuk menganalisis itu dengan logika atau mantik dalam bahasa agama dalam kajian logika Aristoteles itu ada 16 jenis palasi baik yang formal maupun yang non-formal karena ini bukan pelajaran logika jadi saya tidak akan bahas itu misalkan ada argumentum ad hominem ada argumentum ad perukondiam ada argumentum ad populum ada argumentum ad ignorantiam jadi banyak sekali jenis-jenis palasi atau sesat nalar nah itulah kenapa webinar ini lagi-lagi menempati peran yang strategis karena politik demokrasi kita belum bebas dari yang namanya politik pasca kebenaran dan hari ini kita masih mendapati pesan-pesan berangkai red message di messenger kita tentang informasi-informasi yang sebenarnya itu dari sisi gramatikal juga salah dari sisi faktanya juga salah jadi webinar ini akan merefresh ingatan kita tentang pentingnya mantik dalam kita berdemokrasi kenapa demokrasi penting untuk kita dekati dalam pendekatan agama kita kembali kepada sila pertama dalam Pancasila ketuhanan yang maha Esa saya ingin mempertegas bahwa tidak selamanya ketika kita berbicara demokrasi kita bicara tentang pemikiran pemikiran yang berasal dari barat mungkin itu saja TYT pemantik dari saya kan namanya juga pemantik jangan lama-lama nanti kalau kelamaan pembicara berubah status saya karena kedua pembicara kita sudah menyiapkan ketiga pembicara kita ada Kang Ade Kang Cecep dan TST sudah mempersiapkan presentasi yang jauh lebih eksploratif dan komprehensif tentang budaya nalar budaya nalar dalam demokrasi ini sangat menentukan kualitas demokrasi itu sendiri tidak ada demokrasi yang matang tanpa budaya nalar dan tidak sekedar itu budaya nalar mendefinisikan siapa diri kita karena budaya nalar mencerminkan kemanusiaan kita sendiri apakah kita menjadi insan atau kita sekedar bahasa terima kasih terima kasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Haji Edam luar biasa pemantiknya juga ini mengundang pertanyaan tadi banyak yang mau nanya nih kita lanjutkan para narasumber yang pertama karena ini permintaan beliau silakan pada Kiai Cecep Jamaksari sebagai narasumber pertama terima kasih Teh Yati selaku moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim ketua berserta para komisioner yang saya hormati ketua KPU Kota Tasik Malaya berserta rekeningan komisioner yang saya hormati ketua KPU Kabupaten Tasik Malaya dan para komisioner juga dari unsur jajaran sekretariat para pejabat sekurang para peserta webinar hari ini banyak senior saya dari Jawa Barat luar Jawa Barat juga ada pimpinan partai politik juga kalangan akademisi yang saya hormati sebetulnya dalam kegiatan webinar hari ini saya juga ya itu-itu ngaji bersama lah karena memang waktu dulu pernah belajar di pesantren jadi masih lupa-lupa ingat lah jadi mohon maaf barangkali ketika penyampaian ini kurang begitu maknyol oleh Kang Idham begitu mantap begitu hebat hadirin yang saya hormati coba tadi selainnya pagi ini pagi ini saya mengambil tema yaitu nalar pemilih dalam tinjauan kajian mantik sebetulnya mantik ini memang lebih dikenal di dunia Islam maka maka apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Idham tentang nalar pemilih memang logika pemilih ini harus memang disertai dengan ilmu-ilmunya diantaranya yaitu tentang ilmu mantik sejarah mantik betul sekali bahwa ilmu mantik ini atau ilmu logika ini muncul dan berkembang pertama kali di Yunani yang dipelopori oleh Aristoteles jadi banyak literatur tentang sejarah mantik ini betul sekali bahwa di dunia memang pertama kali muncul ini di Yunani oleh Aristoteles dalam beberapa literatur yang saya baca bahwa ada sebuah riwayat pada tahun 1070 bahwa ilmu Ibnu Muqofa diyakini sebagai penerjemah awal secara utuh penerjemah awal secara utuh ilmu mantik dengan menerjemahkan tiga karya Aristoteles jadi tidak mengubah terjemah utuh yaitu buku kategori separio harmonis dan analitika ke dalam bahasa Arab selanjutnya abad ke-10 kitab Al-Iqtisod karya Al-Imam Ghazali ini sebagai bukti bahwa Imam Ghazali adalah sarjana muslim pertama yang banyak berbicara logika serta sudah dimodifikasi atau sudah dihubungkan dengan ilmu Islam lainnya jadi sudah tidak alayun gunaninya sudah diperbaharui ini sudah disusupi oleh nilai-nilai ke-Islam maka tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Idhan ini betul sekali dialektika mantik ini disipin ilmu Islam lainnya yang memang seperti ilmu Nahu kalau ilmu Nahu ini mungkin ilmu dramatika bahasa misalkan ada subyek predikat objek kalau di kalangan pesantren dikenalnya sebagai ilmu untuk menjaga supaya dalam nanti berbicara tidak salah sesuai dengan gramatikanya next lain berikutnya dalam kesempatan baik ini saya akan menyampaikan apa yang sudah ditulis oleh Sheikh Abdul Rahman bin Muhammad As-Sogir Al-Ahbari yang dituangkan dalam kitab Sulamunawara ini adalah kitab yang sangat populer di kalangan pesantren di Indonesia banyak dipelajari hampir seluruh pesantren di Indonesia mempelajari Sulamunawara ini khusus kitab yang memang khusus berbicara tentang secara keseluruhan dari dari bab pertama sampai bab akhir itu mengenai mantik Sulamunawara terdiri dari 144 sair 1 mukodemah 12 pasal 3 bab dan 1 khotimah selain berikutnya selanjutnya pengartian ilmu mantik dalam Sulamunawara disebutkan bahwa pengarang kitab ini kitab Sulamunawara ini sudah menyampaikan tentang manfaat mempelajari ilmu ini makanya dalam bait kedua ilmu ini menjaga pikiran dari terjadinya kesalahan yang tidak disengaja dan membuka penutup pemahaman yang berikutnya ilmu mantik atau lebih dikenal dengan ilmu logika ini disebut juga sebagai mi'yadul ulum atau standarnya beberapa ilmu dan ilmu mizat atau ilmu pengukur secara bahasa termonologi arti ilmu mantik ini yang pertama adalah beberapa pemahaman yang menyeluruh al-izor katul kuliah yang kedua yaitu kemampuan berpikir al-kuwatul akliyah sebagai sumber lahirnya pemahaman beberapa pemahaman di atas dan yang ketiga adalah penyampaian pengucapan beberapa pemahaman tersebut arti mantik secara istilah atau eti murgi yaitu alatun konuniyatun kaksimumura'atun zahna'an lukhato'i yaitu suatu alat yang berisi aturan-aturan dimana dengan menjaganya dapat melindungi hati dan kesalahan berpikir selanjutnya manfaat mempelajari ilmu mantik itu ada dua manfaatnya ada dua yang pertama selain berikutnya next manfaat mempelajari ilmu mantik ada dua yang pertama melindungi hati atau fikiran agar tidak terjerumus pada kesalahan malar atau pola berpikir yang kedua sebagian mengatakan bahwa apabila ilmu ini dikuasai dan diikuti maka akan membantu membedakan antara karaya karangan karya informasi yang sohi atau benar dan karangan informasi karya yang pasid atau rusak atau hoax slide berikutnya next pembahasan ilmu mantik pembahasan ilmu mantik ini bersifat menyuruh atau kuliah maksudnya ada konsepsi atau tasogur dan ada tasdik legalitas sementara ilmu selain mantik itu tidak membahasnya cuma salah satu ada ilmu yang membahas konsep saja ada ilmu yang membahas tasdik saja kalau ilmu mantik secara keseluruhannya dipelajari dan dibahas supaya apa supaya pola pikirnya tidak salah yang selanjutnya saya langsung ke baik atau nazom ke-50 yaitu dalam kitab sulam menawar dijelaskan nah mengapa dalam pagi ini saya langsung ke syair yang 50 karena memang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Idam tentang informasi hoax penganut politik pasca kebenaran ini sangat penting untuk diketahui maka dalam kitab sulam menawar syair ke-50 sudah dijelaskan bahwa suatu lapad yang dengan sendirinya secara zatia ini memungkinkan benar dan bohong berlaku di kalangan ulama ahli mantik dengan sebutan kolbiyah atau khabar yang kedua kemudian menurut mereka kolbiyah ada dua yaitu kolbiyah syartiyah dan kolbiyah hamliah dan kolbiyah yang kedua yaitu kolbiyah hamliah terbagi dua kolbiyah kuliah dan kolbiyah syaksiyah dan yang pertama kolbiyah ada musawir ada musawar dan ada musmal slide berikutnya kolbiyah dan proposisi hukum tadi sudah di dalam tiga bed yang sudah saya baca tadi bahwa ini ada beberapa istilah lavan murah sempurna ini berpotensi nilai benar dan salah ini memiliki beberapa nama yang dipandang dari beberapa sisi yang berbeda yang pertama ada yang dinamakan kolbiyah atau proposisi kenapa karena terdapatnya sebuah bandingan yang kedua khabar atau informasi yang yang kedua adalah khabar atau informasi karena ini memang memiliki potensi penilaian benar dan penilaian bohong bahasanya dan tidak ada atau jadi tidak ada pilihan jadi sebuah kesatuan antara benar dan bohong jadi setiap informasi itu 50% benar dan 50% bohong yang ketiga ikhbar yaitu penyampaian informasi karena memang memberikan suatu faidah hukum masih selanjang tadi keempat mukod lima atau prolog kelima maklum karena diusahakan melalui perantaran suatu dalil keenam nakijah yaitu kesimpulan yang dihasilkan dari sebuah dalil dan yang ketuhi adalah masalah atau problem karena dalam sebuah ilmi sebuah informasi yang akan menjadi objek pasti ada yang dipersoalkan juga next silahkan slide berikutnya setiap fobia setiap kabar setiap informasi secara zatia atau internal dengan sendirinya itu memungkinkan benar dan memungkinkan bohong makanya tadi saya sampaikan di awal 50-50 50% benar dan 50% bohong karena ini memang menjadi sebuah kesatuan tidak ada pilihan nah pengecualian secara zatia tapi tetap berpotensi unsur kebenaran dan unsur kebohongan yaitu kalimat insya atau kalimat amar atau perintah yang kedua kalimat nahi atau larangan ini karena kelaziman contoh misalkan haus minta air itu otomatis informasi tersebut berpotensi ada benar dan ada salah kenapa karena kata-kata haus minta air asal katanya itu adalah saya adalah orang yang meminta air darimu karena haus karena ingin minum yang selanjutnya bahwa setiap informasi setiap kabar setiap fobia kalau dari ditinjau faktor eksternal atau amrin courage maka terbagi dua ada yang dipastikan benar benar 100% ada yang dipastikan hoax 100% seperti contoh kalau seseorang menyampaikan firman Tuhan ayat Al-Quran pokoknya firman Tuhan maka secara zat ya itu dijamin kebenarannya 100% yang kedua kalau ada yang menyampaikan informasi tentang hadis nabi hadis rasul maka ini 100% benar ini kenapa menjadi 100% benar karena ada faktor eksternal jadi esensi kabarnya esensi kodiannya esensi informasinya ini dijamin sebuah kebenaran dan yang ketiga yaitu kabar yang sudah valid kebenerannya misalkan informasi yang disampaikan oleh instansi lembaga yang diberikan kewenangan misalkan terkait tahapan pemilu pasti ini secara regulasi oleh disampaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu baik KPU bawa sulan di KPT yang kedua habar informasi kodian yang dijamin 100% bohong contoh kebalikannya seperti pengakuan kenabian musallimah al-qazab atau pengakuan seseorang yang menjadi nabi dan rasul pada zaman sekarang itu jamin hoax yang kedua angka satu misalkan angka satu adalah setengah dari empat kan setengah dari 50% dari angka empat itu kan dua bukan satu itu kan bohong yang ketiga adalah kabar-kabar informasi-informasi yang memang sudah valid kebohongannya kadang-kala kan begini saya pernah melihat misalkan ada yang memang men-share dalam dunia maya sebuah informasi lalu dibantah oleh insasi bermenang bahwa informasi adalah hoax nah ini jelas ilmu matematik ini atau matematik ini sangat berbeda ketika kita berbicara ilmu sosial tadi saya menyampaikan angka satu setengah dari angka empat itu adalah bohong itu dalam ilmu sosial berbeda misalkan satu ditambah satu bisa jadi dua bisa jadi tiga bisa jadi empat bisa jadi lima kalau dalam ilmu sosial misalkan angka satu dan angka satu ditambah angka satu seorang laki-laki nikah dengan seorang perempuan mungkin punya anak mungkin punya anak satu dua tiga atau mungkin tidak punya anak silahkan slide berikutnya pembagian kobia atau hukum pembagian kobia tadi saya sampaikan ada kobia itu secara esensi 50% bohong benar nah kobia atau informasi ini terbagi dua ada kobia syartia yang kedua ada kobia hamdia kobia sartia atau proposisi hipotesis itu sebuah kobia satu kobia yang di dalamnya memuat hukum yang berbentuk pengkaitan atau penggantungan satu sisi pada sisi yang lain atau berbentuk saling meniadakan antara kedua sisi tersebut baik berbentuk kalimat positif ataupun negatif contoh contoh yang pertama ketika pemilu dilaksanakan maka lahirlah pemimpin maknanya hukum pemimpin lahir itu tergantung pada pelaksanaan pemilu kalau pemilu tidak dilaksanakan maka tidak akan lahir seorang pemimpin yang kedua bentuk saling meniadakan contohnya adalah apabila ada informasi ada tulisan warga negara ada kategori pemilih dan ada kategori bukan pemilih atau begini manusia itu ada yang bodoh ada yang pintar manusia kalau tidak bodoh pasti pintar warga negara kalau pemilih pasti dia bukan pemilih kalau bukan pemilih pasti dia tidak memilih maksudnya warga negara itu posisinya ada dua kalau masuk kategori pemilih sesuai apa yang sudah ditetapkan regulasi maka kepadanya diberikan dua hak pertama bisa dipilih dan yang kedua bisa menggunakan hak pilih ketika sudah masuk ke kategori non pemilih maka dua hak tersebut tidak bisa diberikan misalkan alih status menjadi anggota TNI Polri atau alih status karena memang keterangan dokter jiwa sedang menggangguan jiwa ataupun memang karena sebuah putusan pengadilan misalkan di calab hak politiknya yang kedua koldiah hamdia yaitu proposisi kategoris yaitu suatu koldiah yang didalamnya terdapat penyandaran untuk hamdia pada sisi yang lain ke sisi yang lainnya baik berbentuk kalimat positif ataupun negatif jadi kalau koldiah sartian sartia itu ketergantungan kalau ini hanya disandarkan saja jadi kalau ketergantungan berarti tanpa pemilu tidak lahir tidak lahir pemimpin nah untuk koldiah hamdia contohnya adalah bahaya dari kampanye adalah black campaign padahal black campaign bisa dilakukan oleh siapapun di luar masa kampanye pemilu misalkan persaingan usaha atau persaingan kompetisi apalah itu itu bisa dilakukan hanya memang ketika pelaksanaan kampanye pemilu dan beletada ini black campaign bisa dikatakan TSM terstruktur sistematis dan masif jadi black campaign itu terjadi atau hukum black campaign ini adalah bahaya dari sebuah kampanye nah yang kedua tidak ada sesuatu yang meyakinkan pemilih dalam pemilu dengan mengetahui isi misi misi calon maka tidak ada sesuatu yang lebih meyakinkan pemilih dalam pemilu dengan mengetahui isi misi calon nah hukum meyakinkan pemilih itu harus mengetahui isi misi seorang calon baik calon legislatif ataupun calon presiden ataupun calon kepala daerah slide berikutnya next slide berikutnya nah tingkatan pemilih tingkatan pemilih itu terbagi tiga yang pertama pemilih itu dikategorikan ini dari sisi kajian alat ya bukan dari sisi kajian regulasi kepemiluan tingkatan pemilih itu terbagi tiga yang pertama kelompok ngobetadi atau kelompok pemilih pemula yaitu pemilih yang belum mampu mengidentifikasi masalah dalam sebuah informasi misalkan ada informasi mencoblos menggunakan hak pilih tanggal 17 April hanya-hanya tok menerima informasi itu saja jadi pemilih pemula dalam segi nalarnya belum mampu mengidentifikasi masalah dalam sebuah informasi kalau misalkan nyoblos itu mau apa kita mau ngapain kita PS ya kelompok yang kedua yaitu kelompok mutawasit pertengahan yaitu pemilih yang sudah mampu mengidentifikasi masalah dalam sebuah informasi meskipun belum mampu mendatangkan dalil-dalil argumen penguatnya misalkan ketika seorang pemilih mendapatkan C6 surat pemberantuan pemilih mungkin ada yang bertanya kalau ke TPS mau ngapain saya akan menggunakan hak pilih kenapa menggunakan hak pilih mungkin kelompok yang kedua ini belum bisa berdebat bisa belum menyampaikan argumen argumen kenapa kenapa dia nyoblos pada tanggal 17 April 2019 dan kelompok yang terakhir yang ketiga yaitu kelompok muntahit yaitu kelompok pemilih yang cerdas yang tinggi yaitu para pemilih yang sudah menyampaikan yang sudah berdebat yang sudah bisa mampu berdebat sudah mampu berargumen dengan dalil-dalil penguatnya dari masalah-masalah informasi dari masalah-masalah sebuah informasi misalkan bisa menyampaikan regulasinya regulasi dan sebagainya yang selanjutnya jenis talar karena memang kalau belajar mandik ini butuh cukup yang waktu yang lama jadi itu cukup satu jam dua jam karena memang sulam monawarok ini antara bab satu ke bab yang lainnya itu sangat berkaitan tidak bisa dipotong-potong tidak bisa dipotong-potong misalkan diambil bab pertama langsung diloncar ke bab tidak bisa karena hubungannya sangat terang namun karena hari ini berbatas waktu maka saya hanya memilih beberapa bab-bab saja yang memang sangat penting untuk kita ketahui yang selanjutnya jenis jenis nalar pemilih ini terbagi enam yang pertama tipe pertama yaitu tipe antipati silahkan slide berikutnya next berikutnya silahkan slide berikutnya jenis nalar pemilih itu ada enam pertama tipe antipati yaitu pemilih yang dalam kategori ini dipastikan menolak atau tidak akan menerima apapun tidak menerima apapun dari pihak lain dengan mengabaikan nilai-nilai kebenaran saya ulangi jenis nalar pemilih ini ada enam yang tipe yang pertama adalah kelompok antipati yaitu pemilih yang dalam kategori ini dipastikan menolak tidak akan menerima apapun dari pihak lain dengan mengabaikan nilai-nilai kebenaran bukan hanya itu ia akan dia akan menjelek yang pada intinya pihak lain supaya tidak simpat karena dimotivasi dengan sebuah kebencian dengan cara retorika kebohongan atau bullshit retorik berita falsu fake news dan kabar bohong atau hoax kedua tipe acuh atau cwek pemilih yang kategori ini mungkin karena tidak kenal atau merasa bodoh masa bodoh orang yang kategori ini memungkinkan tidak berpihak atau menerima informasi akan tetapi dia akan meresponnya cuek aja cuek acuh tipe yang ketiga yaitu tipe memperhatikan pemilih kategori ini berpeluang besar akan apapun dari pihak lain dia akan mempelajari latar belakang informasi bentuk atau jenisnya siapa yang menyampaikan informasinya seberapa seberapa pentingkah informasi tersebut dan lainnya akan timbul rasa penasaran mereka ingin yang ingin diketahui dari informasi tersebut next tipe yang keempat yaitu tipe simpatik tipe yang keempat silakan selain berikutnya tipe yang keempat yaitu tipe simpatik pemilih dalam kategori ini simpatik kepada pihak lain halo apakah suara saya ada saya jelas jelas mantap cuma slide-nya belum bisa gerak tipe keempat nah tipe yang keempat yaitu tipe simpatik jenis salah pemilih yaitu pemilih dalam kategori ini simpatik kepada pihak lain mungkin kita tidak tahu dan tidak bisa dipastikan alasannya kenapa dia simpatik bisa jadi karena memang pihak lain dipandang oleh dia yang bersambutan dipandang sebagai orang baik lembaga kredibel tepat janji punya kinerja bagus pemberani punya prestasi yang dianggap bisa diandakan dan lain sebagainya tipe yang kelima yaitu tipe panatik kelompok kelompok pemilih ini dalam kategori ini apapun isu di lapangan tentang pihak lain apapun kejadian yang menimpanya menimpa idolanya misalkan orang yang sudah panati kepada KPU baik informasi positif ataupun informasi negatif maka ia akan tetap menjadi loyalis akan menjadi fanatik akan taklit tidak tergoyahkan oleh informasi informasi walaupun informasinya negatif tipe yang terakhir yaitu tipe ke-6 yaitu tipe pionir yaitu pemilih yang dalam kategori ini merupakan orang-orang yang memang sebaiknya kita rekrut dihimpun kenapa karena bukan hanya sebagai simpatisan melaka mereka akan menjadi relawan atau pionir yang akan mengajak orang lain bahkan mereka akan mengklarifikasi informasi hoax bad news bullshit retorik yang menjatuhkan itulah dan terakhir terima kasih minta maaf bila ada kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Kiyay Cepcep Maksari mungkin tadi intinya bahwa kalau kita mempelajari ilmu mantik itu bisa menggerakkan pikiran pada jalan yang lurus yang memperoleh kebenaran lanjut ke narasumber yang kedua yaitu Ibu Doktor Istiana nanti Pak Ketua Adijal Mutakin akan lukuk tuntas di air ya Pak mohon sabar yang kedua silakan Ibu Doktor Istiana sudah siap ya insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Assalamualaikum Rasulullah Waala Alihi Wassalamualaikum Yang saya hormati Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Doktor Haji Lita Muldi Yang saya hormati Penyelenggara Ketua dan anggota KPU Kota Tasikmalaya Juga Ketua dan anggota KPU Kabupaten Majalengka Ketua dan anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ibu peserta kegiatan webinar pada siang hari ini yang saya cintai dan yang saya hormati Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pernalan dalam pandangan agama Islam tetapi sedikit saya mengulas terkait ilmu mantik bahwa ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dalam bentuk tasawur dan tasik jadi tasawur dan tasik tadi sudah dibahas oleh Kang Cecep ya tasawur itu penggambaran awal kalau tasik itu pembenaran misalnya kalau kita mendengar kata tasik misalnya ya itu berarti tasawur gambaran kita tentang tasik itu ada kabupaten tasik kabupaten tasik itu ada di antara Garut dan kata tasik nah kemudian tasiknya itu kabupaten tasik saat ini adalah sebuah kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Anu dan Anu jadi tausawur itu gambaran kita atas sesuatu hal dalam benak kita pertama kali kemudian tasik adalah pembenaran atas gambaran tersebut nah di dalam ilmu mantik itu dibahas terkait dengan ketika kita sudah mendapatkan pembenaran atas sesuatu itu tidak lantas berhenti tapi kita lebih kritis lagi menggali lagi menggali lagi mungkin dan metode untuk mencari petas dik ini agar kita berpikir secara benar ini sesungguhnya di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan saya share screen ya ada ya baik ini saya juga sedang belajar mohon maaf jika masih banyak kesalahan nanti kalau ada sesuatu yang saya ucapkan salah mohon dapat dikoreksi pada sesi diskusi ya kita sama-sama belajar saya juga masih belajar baik bernalar dalam pandangan Islam ya jadi ini kenapa saya juga sebetulnya ditunjuk ya jadi norasumber jadi yang menggeletik dari saya ini adalah ketika nalar ini dalam bahasa cendikiawan itu mengartikannya dengan akal lalu apa perbedaan akal dengan nalar jadi definisi nalar itu banyak ulama mendefinisikan dari kata Arab yaitu akal yang artinya akal yang artinya akal dalam Al-Quran kata akal dalam Al-Quran ini tidak muncul dalam bentuk kata benda tapi kata kerja seperti takilu nakilu dan juga ada padanan lainnya yaitu fakaro fakihah dan lain sebagainya akan tetapi akal juga disamping tadi disebutkan sebagai nalar tetapi dipahami juga sebagai intelek jadi Al-Quran itu memandang orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu sebagai orang yang tidak berakal atau tidak menggunakan akal meskipun mereka mampu berpikir mampu berpikir tapi di dalam Al-Quran disebutkan sebagai tidak berakal disamping itu juga Al-Quran memandang akal itu letaknya di hati dan bukan di otak nah ini sebagaimana di dalam surat Al-Bakoro ayat 242 dan Yunus 141 kemudian jadi kalau begitu perbedaan akal dan nalar itu seperti apa kalau di dalam dunia keilmuan Islam tadi sudah dibahas terkait dengan derivasi dari kata akal akal di dalam Al-Quran itu hadir dalam bentuk lampau atau piilmadi dan dalam bentuk piilmutore atau bentuk sekarang ada akaluh kemudian takilun nakilu yakilu dan yakilun tadi sudah dibahas oleh Pak Dr. Idang kemudian pengertian akal saya mengambilnya dari karena saya berbicaranya dalam pandangan Islam jadi saya mengambilnya dari para makasir yang pertama menurut Shihab akola artinya adalah mengikat atau tali artinya bahwa potensi yang menghalangi manusia untuk berbuat keburukan dan kesalahan itu dinamakan akal karena tali ini jadi potensi itu mengikat seperti tali agar orang tidak terbawa pada kedurhakaan jadi potensi yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam dosa atau pelanggaran itu dinamakan akal maka jika seseorang tidak menggunakan potensi itu Al-Quran menamanya sebagai orang yang tidak berakal Qurayh Syihab juga menyatakan bahwa orang yang memiliki daya pikir cemerlang tetapi tidak berakal dinilai tidak berakal jika ia melakukan pelanggaran atau dosa atau kesalahannya ini tercantum dalam surat Al-Mulk ayat 10 selanjutnya Al-Quran juga memandang bahwa orang yang mengingkari ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah sebagai orang yang tidak menggunakan akal meskipun mereka mampu berfikir jadi disini bahkan Qurayh Syihab itu menyebutkan profesor dan cendekiawan sekalipun itu bisa disebut tidak berakal kalau dia melakukan kesalahan atau dosa atau pelanggaran nah oleh karena itu akal yang dimaksud dengan akal dalam Al-Quran dalam bentuk derivasi akola nakilu yakilun adalah akal yang letaknya di hati bukan di otak dalam lisanul Arab juga ini kamus bahasa Arab disebutkan bahwa al-akal artinya al-bijr berarti menahan dan mengegang hawa nafsu oleh karena itu pengertian akal yang dimaksud dengan akal dalam Al-Quran adalah akal intelek yang bekerja dengan melibatkan hati atau nus dalam istilah filosofat platonisme itu akal akal dalam bentuk nakkilu yakpilu yakpiluun kemudian akoluh kemudian nalar di dalam Al-Quran ini karena para ulama itu menurut Imam Al-Ghazali itu memang Al-Ghazali itu protes jadi ketika ada transfer ilmu pengetahuan dari Yunani itu protes Al-Ghazali para cendekiawan saat itu tergesa-gesa mendefinisikan apa yang hadir dari Yunani itu sebagai akal itu ya yang nalar itu sebagai akal jadi sesungguhnya harusnya ada definisi yang lain gitu tetapi karena itu sudah berjalan dan juga sudah sudah booming mungkin ya jadi harus ada klarifikasi antara akal dan nalar ini nalar di dalam Al-Quran ini memang para cendekiawan mendefinisikan sebagai nalar adalah akal dalam Al-Quran tetapi akan berbeda dengan akal yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai nakkilu yakkilun gitu ya akan tetapi akal karena akal di dalam Al-Quran itu didefinisikan sebagai potensi yang mencegah manusia dari kesalahan dan dosa tidak dimungkinkan orang berakal itu berbuat dosa karena akalnya bekerja maka manusia yang berdosa tetapi mampu berpikir ini bukan disebut orang yang berakal tapi ini bukan pekerjaan akal tapi ini adalah pekerjaan nalar karena akal itu tadi tidak dimungkinkan untuk dia berbuat salah pekerjaan dari akal itu nantinya dia tidak akan salah oleh karenanya nalar itu bekerja dengan otak maka dia bisa salah kurang atau juga bisa benar bisa benar bisa kurang atau bisa salah jika para cendekiawan tetap memberikan dependisi nalar adalah akal maka akal ini adalah reason atau pikiran yang di dalam Al-Quran disebutkan padanannya sebagai derivasi dari nazoro bahkan Qurayyishihab sendiri memberikan makna dari nazoro ini sebagai nalar dan kalau Ibnu Rush kalau tidak salah memberikan nalar ini dengan pikir pikir ini dengan nalar itu Ibnu Rush jadi berbeda tetapi bukan akal dalam bentuk nakilu di dalam Al-Quran padanan kata lain dari nalar ini adalah pakaro pakihah dabaro pahima alima jadi kesimpulannya akal adalah akal intelek atau nos dalam filsafat platonisme akal intelek ini pusatnya di hati jadi berpikir menggunakan hati kadang-kadang makanya kemudian banyak juga perdebatan antara kaum rasionalis dengan kaum agamawan jadi mereka bahwa akal itu tidak bertentangan dengan wahyu dan akal tidak membutuhkan dengan wahyu ini tentu ini perbedaannya ada yang mengatakan justru akal ini membutuhkan wahyu jadi potensi potensinya itu memang sudah dari sananya akal ini akal dalam bentuk nakkilu memang sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk tetapi kalau dalam agama Islam itu potensi ini lebih dikembangkan lagi lebih baik lagi jika dia dipandu oleh wahyu dan akal ini pusatnya di hati itu berpikir dengan menggunakan hati objek pikirannya adalah intuitif dan metafisika masuk dalam akal ini kemudian atau akal intelek kemudian nalar itu pusatnya di otak disebut sebagai akal reason berpikir menggunakan otak objek objek pasinya adalah hal-hal yang rasionalis dan empiris nah sesungguhnya di dalam akunan juga metode bernalar ini ada disebutkan dan banyak saya juga tidak akan menjelaskan detail karena waktu juga pembicaranya ada banyak ya nanti mungkin kalau ada yang yang lebih bisa menjelaskan menghubungkan antara tadi apa ilmu logika ilmu mantik ya sama ya ilmu logika ilmu mantik kemudian di dalam Al-Quran seperti apa nanti ke pemilihnya itu bagaimana mengajak pemilih untuk bisa bernalar positif ya yang pertama adalah nazor itu dari kata nazoro ya ada 129 kata di dalam Al-Quran Quraishyab sendiri memberikan maknanya dengan nalar atau juga memandang dengan mata dan hati jadi memandang nazoro itu kan melihat ya tapi dia melihatnya bisa melihat dengan mata melihat dengan mata itu saya melihat ada mobil di depan itu namanya rokyu itu melihat bisa melihat dengan hati misalnya kita mengawang-awang melihat masa lalu kita itu juga sama namanya melihat atau melihat masa lalu pemilu jadi kaitannya ini ini sesungguhnya bisa juga dijadikan metode jadi nazor nazor ini kalau pakar ilmu pendidikan itu biasanya mengambil penelitian untuk metode pendidikan dengan menggunakan metode bernalar ala nazor dalam Al-Quran ini juga panjang karena ayatnya banyak satu-satu dibedah nanti dihubungkan dengan bagaimana mengimplementasikannya ke dalam pendidikan agama Islam biasanya begitu ini juga bisa menjadi penelitian atau juga bisa menjadi apa pembahasan terkait dengan metode nazor untuk pendidikan pemilih misalnya seperti itu tapi saya tidak akan membahas banyak ini hanya awalan saja karena saya juga belum belajar lebih banyak lagi ayatnya juga banyak sekali Haruna Sutyon sendiri memaknai dengan melihat secara abstrak dalam arti berpikir dan berenungan seperti tadi kalau kita dalam konteks masyarakat pemilih misalnya kita akan bagaimana agar apa namanya pemilih ini menjadi kritis dia harus melihat dan mengingat nah ini melihat dan mengingat nanti ada yang namanya zikr jadi antara nazor kemudian juga fikir metode-metode yang ada di dalam Al-Quran metode berenangan ini saling kait-mengkait nazor ini kan melihat secara abstrak itu juga bisa dihubungkan dengan zikr nanti kita akan bahas zikr di belakang kemudian selanjutnya zikr ya zikr ini di dalam Al-Quran dalam redaksi tata fakkarun tata fakkarun yata fakkarun yata fakkarun artinya adalah dorongan untuk berpikir dia telah memikirkan dan menetapkan misalnya jadi ini berpikir pada hal-hal yang abstrak hal-hal yang tergambar dalam benak bahkan kalau Ibnu Zawziah sendiri kalau fakkarun itu memikirkan saja kalau tapakkur itu justru lebih memiliki makna yang dalam itu untuk memperoleh kedalaman makna objek ilmu pengetahuan kemudian yang ketiga adalah zikr tadi yang sudah disampaikan zikr ini ketika digabungkan dengan metode nazor dia akan lebih baik lagi zikr ini dari kata zakkarun zakkarun berarti menyebut dengan bidah dan menghadirkan sesuatu dalam benak atau memantapkan kehadirannya zikr itu secara bahasa zikr artinya adalah peringatan menyadarkan apa yang tadinya terlupakan atau terlengahkan jadi lebih kepada peringatan jadi mengingat peringatan itu mengingat mengingat dalam proses berpikir itu tentu kita ada istilah ada mengingatnya jadi ada kaitan juga fikir nomor dua dengan nomor tiga ini fikir itu tentu tidak bisa lepas dari zikr ketika kita berpikir kita akan mengingat ketika kita melihat dalam bentuk abis raktari nomor satu nazor kita juga akan mengingat jadi ini kait-mengkait bahkan Yusuf Kordowi menyatakan tazakur adalah tugas akal paling tinggi dan zakiroh adalah ingatan yaitu tempat penyimpanan pengetahuan dan informasi yang diperoleh manusia untuk dipergunakannya saat dibutuhkan ini berkaitan lagi dengan ilmu atau ilmu nanti di belakang jadi ada yang namanya ingatan atau zakiroh zakiroh ini sangat dibutuhkan dalam proses tazakur ketika ingatan kita akan sesuatu atau akan informasi akan ilmu pengetahuan ini sangat baik tentu proses tazakurnya proses berpikirnya itu akan lebih baik lagi kemudian selanjutnya yang keempat debarro debarro ini kalau di dalam Al-Quran redaksinya yatadabaruna mudabirin adbaro dan lain sebagainya Quraishihab sendiri mengemak naiknya dengan arti memperhatikan atau kalau kita bahasakan itu merenung merenungkan secara mendalam memperhatikan kembali membandingkan bahkan Quraishihab ini sangat panjang artinya berpikir tentang akhir atau kesudahan sesuatu berpikir tentang sesuatu setelah berpikir tentang sesuatu yang lain memperhatikan sesuatu setelah sebelumnya diperhatikan jadi benar-benar berulang kali dipikirkan jadi direnungkan lagi direnungkan lagi merenungkan secara mendalam memperhatikan kembali dan membandingkan ini bisa kita misalnya membandingkan pemilu tahun berapa dengan tahun berapa itu direnungkan direnungkan metode apa yang paling baik untuk dilaksanakan untuk menghasilkan tadi yang dicita-citakan adalah agar mendapatkan pemilih yang kritis dan juga tidak terpapar isu hokna ini metode ini juga layak patut digunakan oleh tentunya orang yang akan memberikan pengetahuan tentang kepemiluan ya nanti tetapi ini harus dimiliki bagaimana cara agar para pemilih ini memiliki metode berpikir seperti ini ini mungkin Kak Adi nanti yang jelaskan ya selanjutnya nomor lima itu faham atau fahimah artinya memahami mencari pengetahuan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui pemahaman ini ini pemahaman pemahaman mendalam pemahaman melalui term ini berarti setiap orang ini akan memiliki kalau di dalam surat al-ambi ayat 79 itu digambarkannya pemahaman itu setiap orang akan berbeda-beda nah perbedaan ini kan tergantung stimulus mungkin ya nah stimulus inilah nanti yang mungkin harus dimiliki oleh setiap pemilih terkait hal-hal seputar kepemiluan politik dan demokrasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam sehingga mendapatkan pemahaman yang terbaik untuk bisa dilakukan digambarkan di dalam surat al-ambi ayat ayat 79 ini Nabi Sulaiman dengan Nabi Dawud jadi ada perbedaan paham Nabi Sulaiman dengan Nabi Dawud di dalam memutuskan sesuatu hal saat itu tentang apa ya kerusakan tanaman di kebun kalau tidak salah jadi jadi ternyata Nabi Sulaiman itu pemahamannya lebih baik daripada Nabi Dawud dan itulah yang kemudian Nabi Dawud juga mengakui bahwa pemahaman Nabi Sulaiman lebih baik dan hasil dari istihadnya Nabi Sulaiman itulah yang kemudian digunakan untuk menghukumi suatu hal selanjutnya ada fikah atau fakihah dalam Al-Quran disebutkan 20 kali dalam redaksi yang berbeda-beda misalnya ada artinya pemahaman yang mendalam tentang ini mirip juga dengan Fahimah dengan mirip dengan Fahimah fikih maka disebutkan juga ada ahli fikih jadi orang yang memang memiliki pengetahuan yang sangat mendalam pemahaman yang dimaksud adalah hasil proses setelah melakukan pemikiran yang mendalam pemahaman tentang sesuatu yang kurang jelas melalui sesuatu yang jelas dan pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi misalnya Yafqohun itu artinya adalah pemahaman yang diraih setelah melalui pemikiran yang mendalam jadi fakihah ini juga melalui fikir dan juga Fahimah jadi dia akan sampai pada fakih orang yang sangat mendalam ilmunya kemudian yang ketujuh adalah ilm atau alimah disebutkan ini paling banyak di dalam Al-Quran ada 854 kali menurut Quraishihab dari semua pekerjaan akal maka kata ilmu dan kata turunan yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran jadi kata ilmu inilah yang di dalam Al-Quran paling banyak disebutkan itu baik akal risen atau wakalin kelek kata ilmu ini paling banyak disebutkan Quraishihab menyatakan bahwa ilmu itu menjaga sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya menurut Al-Quran seseorang yang menjaga sesuatu dengan benaknya tetapi jangkauannya masih disertai keraguan maka ia tidak bisa disebut orang yang mengetahui apa yang dijangkau kondisi ini bukan ilmu tapi disebut dengan zon jadi ini sangat berkaitan dengan pemilih jadi pemilih ketika dia belum ilmu belum tahu persis terhadap siapa yang dipilih masih zon masih ragu memilih nomor seratus atau nomor seratus satu seratus begini seratus satu begini dia harus sampai pada tahap ilmu yang sesungguhnya tahap secara tegas jelas baru kemudian dia melakukan pilihannya mencoblos pilihannya nah ini mungkin tugas kita bersama bagaimana supaya pemilih ini bisa mencapai ilmu ini agar dia bukan tugas KPU saja sesungguhnya tugas talon juga untuk meyakinkan pemilih dan juga memang pemilihnya juga harus kritis siapa kira-kira politisinya yang politisi benar-benar bisa amanah benar-benar bisa baik membawa kemajuan untuk daerahnya atau untuk negaranya nah ketika masih ragu maka dia tidak tidak boleh memilih harusnya kalau idealnya begitu kalau kita mau menggunakan metode ilmu sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran mungkin itu saja dari saya Bu Yati saya hanya menjelaskan istilah-istilah saja sesungguhnya metode bernalan itu juga sudah ada di dalam Al-Quran tinggal bagaimana mungkin nanti menghubungkannya dengan ilmu mantik itu rumit sekali ya jadi banyak sekali karena seperti permainan bahasa kadang-kadang ada juga haida apa premis mayor minor konklusi saya juga kurang begitu memahami mungkin ini Kang Adek Seinul Mutakin yang sudah khatam sulam menawaroknya bisa juga apa namanya apa itu namanya itu menyatukan ya mensinergikan ilmu logika ilmu mati dan juga apa yang sudah ada di dalam Al-Quran terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan saya juga menerima koreksi karena masih belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Doktor Istinah yang sudah memaparkan materinya kita lanjutkan saja ke narasumber yang ketiga yaitu Bapak Doktor ada Jalan Mutakin NAG disilahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Du yang saya hormati pimpinan untuk memberikan sambutan oleh Ikan Idham tadi sebagai sumber utama yang 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 hormati juga Ibu Doktor Ibu Isti Bapak Ibu Rekan Rekan peserta webinar yang tidak bisa saya sebut yang satu persatu tadi apa yang disampaikan oleh I itu sebenarnya sudah cukup begitu saya sendiri sudah kehabisan materi sebenarnya Ibu Yeti untuk menyampaikan materi dalam kesempatan kali ini karena tadi sudah cukup yang disampaikan oleh narasumber terdahulu tapi dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin menambahkan sedikit-sedikit saja tadi dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya begitu jadi tinggal menghubung-hubungkan saja betul kata Teh Isti tadi itu enaknya menjadi narasumber terakhir begitu begitu baik dalam kajian yang dibahas dalam kesempatan kali ini adalah budaya nalar pemilih pendekatan mantiki lanjut nah ini kalau tadi Pak Doktor Hidam menyampaikan tentang panjang lebar tentang siapa pemilih itu yakni mengkaji tentang manusianya itu sendiri sampai kemudian disimpulkan bahwa manusia itu sebagai homo sapien bahwa manusia itu adalah yang memiliki kemampuan bernalar kemampuan berpikir sehingga kemudian di kita digunakan istilah pemilih begitu Pak dokter Hidam menyembut menyembut di mutanya kalau tidak apakah mau memilih dirinya sebagai apa percaya terhadap Tuhan atau memilih tidak percaya terhadap Tuhan pamansha'afal yukmin pamansha'afal yakfur begitu artinya bahwa dalam istilah pemilih ini sendiri itu sudah terkandung apa 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 reasoning itu sendiri atau rasional itu sendiri gitu sudah memiliki hak hukum artinya orang yang sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum artinya ada aspek kedewasaan di sini kemudian dalam undang-undang kita bahwa pemilih itu adalah penduduk yang sudah atau berapa nah kemarin ini sempat diajukan di judicial review tentang sudah atau pernah kawirnya itu yang suaranya ini mohon apa ada gangguan teknis nih karena usia 17 tahun walaupun mungkin dalam perspektif psikologis usia tidak menjadi batasan tentang kedewasaan seseorang tapi paling tidak ini harus menjadi harus dicari apa namanya kesepakatan umum begitu ya sehingga kemudian seorang itu dianggap telah dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum sehingga kemudian dipilih usia 17 tahun dan kemudian pernah nikah atau kawin sehingga mungkin orang yang melaksanakan pernikahan atau melaksanakan perkawinan kalau seseorang tersebut belum mampu mampu apa namanya belum dianggap dewasa sehingga dalam ilmu pikir ciri dari dewasa pertama itu adalah pelakil menggunakan kalimat tadi dibahas oleh Pak itu dibahas oleh wisi penggian al syarat daripada orang akil balik dalam masyarakat oke oke kita lanjut lagi ya jadi Halo Ini Udah bisa lagi Suaranya tidak jelas Pak Ketua, mohon maaf Ini mohon maaf Sebentar ada gangguan teknis Para peserta Oke Terima kasih Oke, baik mohon maaf Bapak, Ibu semuanya Ada gangguan teknis gitu ya Jadi tadi kita berangkat Dari siapa pemilih itu sendiri Pada intinya adalah penggunaan istilah Pemilih pun di dalamnya sebenarnya sudah terkandung Substansi Rasionalitas sudah terkandung Substansi Nalar atau reasoning Sehingga Dikenal ketika Mendefinisikan substansi manusia Ini menurut Aristotle Yaitu Human is Rasional animal Atau animal Atau dalam bahasa Arab Dalam Ada gium ilmu mantik Sering kita dengar Al-insanu Hayawanun natik Bahwa manusia itu Adalah Hewan yang Bernatik Natik itu Tadi Diartikan Berpikir Di dalam surah An-Najem Ayat 3 Kalau tidak salah Itu disebutkan Wama yang tiku Anil hawa Bahwa Nabi Muhammad Wama yang tiku Bahwa beliau Tidak bernatik Tidak Mengucapkan sesuatu Anil hawa Berdasarkan hawa Nafsunya Disini Dikontraskan Antara natoko Atau yang tiku Itu dengan hawa Artinya bahwa Natoko Berbicaranya Nabi Muhammad Itu Yang bisa dipertanggungjawabkan In huwa Illa wahyu yuha Melainkan Berdasarkan wahyu Yang telah Di wahyukan Kepada beliau Nah disana ada kalimat Natoko Tidak menggunakan kalimat Wama yakulu Tidak Tidak Menggunakan kalimat Tidaklah dia mengucapkan Dari menggunakan kalimat Kola Atau Al-Kaul Tapi menggunakan kalimat Natoko Nah Lanjut Pak Nah sehingga kemudian Kalau tadi Dipanjang lebar Oleh Ibu Isti Oleh Ibu Oleh Pak Dokter Idam Menyebutkan bagaimana Tentang karakteristik Utama manusia Yang paling menonjol Dibandingkan dengan Makhluk-makhluk yang lainnya Adalah dari sisi Rasionalitas Tadi juga Disebutkan dalam Perspektif Al-Quran Bagaimana Tinjauan Tentang manusia Yang memiliki Kapasitas Dalam hal Bernalar Ada terminologi-terminologi Yang digunakan Di dalam Al-Quran Baik itu tadi Akal Pakaro Atau Nazoro Yang lain-lain Begitu Nah Memang Kemudian juga Dalam Codewell Academy Itu Menyebutkan juga Sama Mungkin ini beda perspektif Saja Ciri daripada Humanity Ciri kemanusiaan Itu yang pertama Tadi Ada logic Kemudian ada Rationality Ada reasoning Ada thought Ada analysis Ada calculating Decision making Dan yang lain-lain Itu adalah Ciri yang menonjol Yang paling utama Dari manusia Itu sendiri Yang tadi Secara Perspektif Agama Perspektif Al-Quran Itu sudah banyak Disinggung oleh Ibu Isti Dan Pak Doktor Juga oleh Pak Kiai Lanjut Pak Alik Seingat dari sana Kemudian Lanjut Ya Kemudian Kalau tadi Memahami perilaku Memilih Kalau tadi Apa Manusia Sebagai pemilih Begitu Nah maka Ada beberapa teori Sebenarnya Kenapa manusia memilih Pertama Ada yang mendekati Yang mengkaji mereka Atau manusia memilih Itu Berdasarkan Pendekatan Sosiologis Model Of voting Behavior Artinya Bahwa Seseorang Ketika melakukan Tindakan memilih Itu Didasarkan Kepada Pendekatan Pendekatan Sosiologis Baik itu Pendekatan 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 Ekonomi Kemudian Status Apa namanya Ekonomi Etnis Agama Wilayah Tempat tinggal Dan yang lain-lain Ini berdasarkan Pendekatan Sosiologis Kemudian Yang kedua Ada pendekatan Psikosocial Model Of Voting Behavior Ada yang Mempelajari Mengkaji Seseorang Memilih Itu Berdasarkan Pendekatan Pendekatan Psikologisnya Jadi berdasarkan Kesukaan Light and Dislike Apakah karena Dia cantik Apakah karena Dia ganteng Apakah karena Dia Apa namanya Tutur Katanya yang Santun Dan yang lain-lain Jadi ada Kesukaan Jadi aspek Psikologisnya Yang mungkin Menjadikan Dominan Seseorang Ketika Memilih Kemudian Yang ketiga Nah ini mungkin Yang hubungannya Nanti dengan Pendekatan Nalar Yaitu Ada teori Operasional Choice Yaitu Seseorang Memilih Itu Melakukan Tindakan Pemilih Itu Didasarkan Kepada Teori Rasional Choice Atau Pilihan Berdasarkan Tindakan Rasional Begitu Lanjut Pak Nah Sehingga Kemudian Dari teori Tersebut Nah ini Muncul Bagaimana Disampaikan Oleh Popkin Yakni Istilah The Resening Voter Yaitu To describe A similar Situation In which Voter Actually To do Reason About Parties Candidat And Isus Artinya Bahwa Penalaran Seorang Pemilih Atau Pemilih Yang Bernalar Itu Adalah Dalam Melakukan Tindakannya Baik Dia Mempertimbangkan Partai Politik Mempertimbangkan Kandidat Kandidat Calon-calon Yang Akan Dia Pilih Ataupun Pemilihan Isu-isu Yang Selama Ini Muncul Dalam Wacana Elektoral Ataupun Dalam Wacana Kepemiluan Itu Dia Mempersepsinya Itu Berdasarkan Do Reason Dia Menggunakan Pertimbangan Pertimbangan Logis Pertimbangan Pertimbangan Akliah Pertimbangan Pertimbangan Rasional Begitu Bukan Pertimbangan Pertimbangan Emosional Dan Yang Lain-lain Jadi Ini Tadi Selaras Dengan Teori Rasional Choice Lanjut Pak Olik Nah Ini Sejalan Juga Dengan Teori Tindakan Sosial Yang Dikemukakan Oleh Max Weber Max Weber Membagi Tindakan Atau Tipe Tindakan Sosial Atau Tindakan Seseorang Itu Ketika Menentukan Memutuskan Sesuatu Bertindak Sesuatu Termasuk Disana Ada Tindakan Memilih Itu Membagi Kepada Kalau Tadi Ada Tiga Teori Nah Kalau Max Weber Itu Membagi Empat Tipe Yang Pertama Ada Tradisional Action Dia Memilih Itu Berdasarkan Pertimbangan Pertimbangan Rasional Apa Tradisional Karena Memang Dia Dari Apa Karena Karuhunnya Dari Dulu Itu Memilih Ke Partai A Maka Kita Keluarganya Keturunannya Memilih Partai A Atau Berdasarkan Petunjuk Orang Pintar Itu Harus Memilih Kepada Kandidat A Itu Pertimbangan Tradisional Memang Ada Faktanya Seperti Itu Sehingga Kemudian Banyak Juga Kemudian Kandidat Ini Yang Menggunakan Pendekatan Hal tersebut Nah Disinilah Bagaimana Kemudian Tugas Kita Tugas Pendidikan Pemilih Ini Untuk Bagaimana Membawa Dari Pendekatan Tradisional Action Ini Kepada Rational Action Kemudian Yang kedua Ada Affective Action Jadi Seseorang Tadi Berdasarkan Tindakan Ataupun Pertimbangan Affective Pertimbangan Pertimbangan Psikologis Kemudian Yang ketiga Ada Value Rational Action Ada Pertimbangan Rasional Berorientasi Nilai Jadi Rasional Tetapi Ini ada Basis Nilainya Begitu Biasanya Tadi With References Values Ada References Nilainya Gamal Bawanya Kan Ada Nilai Nilai Budaya Dan Yang lain Yang keempat Itu Adalah Rasional Purposeful Action Jadi Ini Tindakan Seseorang Menentukan Pilihan Mengutuskan Sesuatu Berdasarkan Pertimbangan Pertimbangan Rasional Berdasarkan Pisi Misinya Apakah Dia Mampu Atau Tidak Apakah Visi Misinya Rasional Atau Tidak Visi Misinya Realistis Atau Tidak Dan Yang Lain Lain Jadi Itu Pertimbangan Pertimbangan Rasional Nah Ini Jadi Walaupun Tadi Ada Aspek Yang Lain Berdasarkan Tradisional Apektif Dan Yang Lain Lain Nah Disini Ada Satu Memang Manusia Dalam Melaksanakan Tindakan Sesuatu Itu Adalah Berdasarkan Tindakan Rasional Lanjut Pak Nah 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 Ini Ada Apa Hipotesis Ya Yang Disampaikan Oleh Richard Lau Dan Temannya David Lau Yang Dalam Studinya Yang Berjudul How Voters Decide Information Processing During Election Campaign Jadi Richard Lau Ini Membuat Studi Seseorang Ketika Dia Melakukan Tindakan Memilihnya Itu Bagaimana Prosesnya Begitu Memang Tidak Sederhana Begitu Itu Ada Beberapa Variable Variable Yang Saling Berhubungan Antara Yang Satu Dengan Yang Yang Bisa Menghantarkan Seseorang Itu Dalam Melaksanakan Tindakan Memilih Ada Background Karakteristiknya Ada Kemudian Apa Namanya Pengetahuan Dia Tentang Apa Informasi Informasi Politik Dan Yang Lain Begitu Namun Saya Ingin Menyoroti Disini Yaitu Information Processingnya Bagaimana Seseorang Ketika Mau Memilih Itu Dia Melakukan Di Dalam Dirinya Di Dalam Pikirannya Di Dalam Psikologis Psikologis Atau Nores Disana Seseorang Ketika Mendapatkan Informasi Baik Itu Informasinya Dari Faktor Kampanye Informasinya Yang Dia Dapatkan Dari Partai Politik Dari Kandidat Ataupun Informasi Informasi Dari Berbagai Macam Media Kemudian Dia Serap Informasi Tersebut Nah Informasi Tersebut Pemprosesan Informasi Inilah Ini Tindakan Bernalar Begitu Jadi Sampai Kemudian Seseorang Bisa Melakukan Evaluasi Kalau Kemarin Saya Memilih Partai A Apakah Saya Harus Memilih Partai A Lagi Kalau Kemarin Saya Memilih Kandidat A Apakah Hari Ini Saya Harus Memilih Kandidat A Lagi Disana Ada Tindakan Evaluasi Nah Tindakan Evaluasi Ini Tidak Bisa Dilakukan Tanpa Seseorang Terlebih Dahulu Melakukan Terkenal Teori Tentang Taksonomi Bloom Jadi Ada Teori Kognitif Yang Disampaikan Oleh Benjamin Bloom Bahwa Tindakan Evaluasi Ini Tindakan Yang Tinggi Mulai Dari Mengetahui Atau Knowing Memahami Comprehension Sampai Kemudian Analisis Sampai Kemudian Evaluasi Jadi Untuk Bisa Melakukan Evaluasi Itu Perlu Penalaran Terlebih Dahulu Sampai Kemudian Menentukan Pilihan Sampai Kemudian Melakukan Tindakan Memilih Jadi Kata kuncinya Disini Information Processing Ini Tidak Hanya Sebatas Menjadi Memory Tapi Menjadi Satu Tindakan Penalaran Resening Ini Bagaimana Seseorang Melakukan Pemprosesan Informasi Yang Dari Sebegitu Banyak Informasi Yang Masuk Kedalam Dirinya Apakah Dia Mau Terima Saja Apakah Kemudian Informasi Yang Begitu Banyak Tersebut Dia Lakukan Diskusi Di dalam Pemikirannya Lanjut Pak Halik Nah Kalau Boleh Demi Disederhanakan Adalah Alurnya Bahwa Pemilih Menerima Informasi Informasi Ini Ada Disinformasi Ada Hock Ada Bad news Dan Lain-lain Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Doktor Idam Bagaimana Kemudian Di Era Postrute Ini Begitu Kan Era Pasal Kebenaran Ini Bahwa Banyak Sekali Bancinya Informasi Informasi Tentunya Tidak Bisa Kita Terima Begitu Saja Tanpa Kita Lakukan Penalaran Termasuk Juga Kampanye Dalam Kampanye Di Dalamnya Ada Kata Kata Ada Tindakan Ada Gambar Gambar Ada Simbol Simbol Dan Yang Tentu Hal Tersebut Butuh Pemikiran Butuh Penalaran Maka Seorang Pemilih Itu Tahap Selanjutnya Melakukan Pemerosesan Informasi Melalui Penalaran Yang Sahih Atau Kaidah Yang Benar Nah Disini Tadi Apa yang disampaikan Oleh Pak Kemudian Dia Bisa Mengemas Bagaimana Kemudian Dia Bisa Memproses Bagaimana Kemudian Dia Bisa Mengolah Dari Berbagai Macam Informasi Informasi Yang Ada Baik Itu Informasi Informasi Yang Ada Di Media Ataupun Informasi Informasi Yang Dia Teriwa Dari Para Kandidat Dari Tim Kampanye Dari Partai Politik Isu Yang Beredan Dan Segala Macamnya Itu Mesti Dita Diproses Dinalar Dengan Sehingga Kemudian Dari Sana Dia Akan Bisa Menyimpulkan Tentunya Menyimpulkan Yang Benar Lantas Kemudian Dia Bisa Meyakini Bahwa Sesuatu Itu Benar Atau Salah Sehingga Kemudian Dia Bisa Membuat Keputusan Melakukan Tindakan Pada Akhirnya Kemudian Dia Melakukan Tindakan Memilih Itu Sendiri Tidak Bisa Kemudian Dia Langsung Tanpa Melakukan Penalaran Terlalu 30 Dia Terima Informasi Dia Yakini Langsung Nanti Akan Terjadi Kekacauan Kekacauan Informasi Ini Benar Atau Tidak Tadi Pak KICC Menyebutkan Bahwa Apa Yang Disebut Dengan Kodiyah Atau Kodoyah Tadi Bahwa Suatu Kabar Itu Masti Mengandung Yahtamilusid Kowalkazim Mengandung Informasi Itu Benar Atau Dusta Kalau Kita Tidak Melakukan Penalaran Mungkin Kita Akan Terbawa Dengan Informasi Informasi Hoax Back News Dan Lain Lain Lanjut Pak Nah Mungkin Sekilas Tadi Sudah Banyak Disampaikan Oleh Pak Giyaji Berkaitan Dengan Masalah Apa Itu Mantik Dan Yang Seterusnya Tadi Bahwa Mantik Itu Dari Kata Natoko Yantiku Kemudian Ada Mantukun Ada Mantikun Mantik Ini Artinya Adalah Kaidah Kaidah Tentang Berpikir Secara Sahih Jadi Ilmu Tentang Kaidah Berpikir Atau Nah Ini Di Definisi Yang Ketiga Memantik Adalah Konun Taksimu Murat Azihah Minal Khatok Fil Fikri Yang Ini Aturan 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 Tentang Berpikir Apabila Ditatuhi Ditatuhi Ditaati Digunakan Dengan Benar-benar Maka Ini Akan Murat Murat Azihah Minal Khatok Fil Fikri Akan Menghindarkan Kita Menghindarkan Seseorang Dari Al-Khato Fil Fikri Kesalahan Kesesatan Di Dalam Berpikir Atau Al-Mughal Lato Ada Juga Yang Menyebutkan Bahwa Definisi Dari Ilmu Mantik Itu Adalah Ilmu Istidlal Ilmu Bagaimana Cara Mengambil Kesimpulan Yang Baik Atau Kesimpulan Yang Benar Dalam Kajian Ilmu Mantik Salah Satu Bagian Itu Ada Yang Disebut Dengan Kajian Tentang Istidlal Bagaimana Cara Mengambil Kesimpulan Yang Benar Atau Kajian Tentang Adalah Jadi Memahami Tentang Simbol Simbol Apa Di balik Simbol Yang Ada Tersebut Termasuk Contohnya Ketika KPURI Membuat Tagline KPU Melayani Apa Maksudnya Ketika KPU Melayani Itu Tidak Hanya Sebatas Kalimat Semata Atau Tidak Sebatas Simbol Kata Kata Semata Tetapi Ada Makna Yang Terkandung Ada Semangat Yang Terkandung Di Dalamnya Itu Bisa Dipahami Tadi Lewat Kajian Tentang Adalah Terus Pak Nah Ini Tadi Mampu Berpikir Dengan Benar Kemudian Berhindar Dari Kesalahan Berpikir Tadi Pak Dokter Idam Logical Palasi Kemudian Mampu Berpikir Secara Kritis Critical Thinking Lanjut Nah Ini Kajian Tentang Mantik Tadi Disinggung Singgung Juga Oleh Ibu Dokter Isti Kemudian Juga Oleh Pak Kiai Cecep Bahwa Ilmu Mantik Itu Disebutkan Sebagai Pengantar Semua Ilmu Katanya Begitu Karena Apa Karena Di dalam Kajian Apapun Itu Tidak Lepas Daripada Dua Hal Yang Pertama Kajian Tentang Tasowur Yang Kedua Kajian Tentang Tasdik Apa Itu Tasowur Apa Itu Tasdik Tadi Sudah Banyak Dibahas Oleh Pak Yai Cecep Lanjut Pak Oleh Nah Ini Contohnya Bahwa Tasowur Itu Adalah Bahwa Tasowur Itu Artinya Adalah Mengetahui Sesuatu Tanpa Ada Penghukuman Tentang Sesuatu Kalau Dalam Bahasa Kitanya Bahasa Sederhananya Tasowur Itu Adalah Gambaran Atau Konsep Bagaimana Kita Ketahui Bersama Bahwa Dalam Wacana Demokrasi Dalam Wacana Kepemiluan Banyak Sekali Istilah Konsep Konsep Yang Harus Didefinisikan Secara Tepat Secara Benar Nanti Dalam Ilmu Mantik Juga Ada Pembahasan Tentang Ta'rif Ada Ta'rif Ada Bilahat Begitu Dengan Cara Membatasi Definisi Definisi Itu Ataupun Dengan Berrosmi Atau Dengan Mendeskripsikan Dari Konsep Itu Sebab Tanpa Ada Ta'rif Yang Jelas Ta'rif Yang Benar Ta'rif Yang Akati Bersama Itu Akan Terjadi Kekacauan Dalam Mendefinisikan Sesuatu Contoh Definisi Definisi Itu Atau Konsep Konsep Itu Diantaranya Adalah Konsep Tentang Demokrasi Konsep Tentang Pemilu Itu Apa Pengertian Luber Jurdil Itu Apa Pengertian Integritas Itu Apa Pengertian Pemilihan Itu Apa Pemilih Ini Apa Disabilitas Ini Apa Kampanye Dan Seterusnya Kalau Ini Tidak Didefinisikan Secara Jelas Dan Tegas Maka Ini Bisa Terjadi Setiap Orang Bisa Mendefinisikan Siapapun Bisa Mendefinisikan Maka Tidak Akan Nyambung Pada Akhirnya Akan Terjadi Perdebatan Perdebatan Yang Tidak Nyambung Antara Yang Satu Dengan Yang Lain Contohnya Yang Menarik Adalah Ketika Ketika Tahun 2019 Kita Sempat Mendapatkan Apa Ya Tudingan Bahwa Di Dalam DPT Itu Ada Sekian Juta Pemilih Orang Gila Katanya Begitu Jadi Terminologi Ataupun Konsep Yang Dipakainya Adalah Orang Gila Padahal Dalam PKPU Kita Itu Tidak Pernah Mengenal Istilah Orang Gila Yang Dimaksud Adalah Disabilitas Kalau Orang Gila Tidak Pernah Ada Di Dalam Dapat Terpemilih Kalau Disabilitas Ya Di Sini Kemudian Mereka Orang Umum Mempersepsi Disabilitas Itu Diartikan Dengan Orang Gila Kan Begitu Kalau PKPU Disabilitas Tentu Adalah Berdasarkan Pengertian Definisi Yang Telah Di Definisi Resmi Dalam Pengertian Dokter Yang Lain Masyarakat Umum Menganggapnya Disabilitas Itu Orang Gila Disini Ada Perbedaan Tosowur Antara Masyarakat Umum Dengan Kita Di Penyelenggara Sehingga Kemudian Terjadi Semacam Pitnah Dan Yang Lain Itu Dikarenakan Apa Ada Miskonsepsi Ada Salah Pemahaman Begitu Nah Itu Kemudian Juga Tasdik Kalau Tasdik Itu Adalah Satu Konsep Yang Sudah Ada Hukumnya Contohnya Adalah Demokrasi Itu Adil Pemilu Itu Demokrasis Dan Yang Lain Dari Tasdik Inilah Kemudian Nanti Akan Menjadi Khobar Atau Menjadi Tadi Kodiah Begitu Yang Di Dalamnya Itu Ada Kajian Apakah Kemudian Informasi Tersebut Apakah Informasi Tersebut Mengandung Kebenaran Ataukah Mengandung Kedustaan Nah Ini Dengan Penalaran Rationing Tadi Penalaran Logik Penalaran Yang Mantiki Tadi Itu Kita Bisa Menyaring Bisa Menidentifikasi Apakah Informasi Ini Apakah Khobar Ini Termasuk Kategori Sidko Atau Kategori Al-Kazim Begitu Silahkan Paulik lanjut Lagi Nah Ada Lagi Dalam Kajian Ilmu Mantik Itu Tentang Kaidah Berpikir Mantiki The Fundamental Law Of Taut Ada Tiga Kaidah Dasar Berpikir Dalam Ilmu Mantik Yang Disebut Dengan Konun Az-Zatiyah Kemudian Ada Konun Al-Ghairiyah Aya At-Tanakud Atau Adamud Hukmu Apa Adamud Tanakud Kemudian Ada Konun Al-Imtila Al-Imtina Begitu Konun Az-Zatiyah Itu Adalah Kulusye'in Hua-Hua Bahwa Setiap Sesuatu Itu Adalah Dirinya Sendiri Artinya Ketika Mendefinisikan Contoh Lanjut Ke Ini Paulik Kebawahnya Nah Ada Konun Az-Zatiyah Itu Law Of Identity Hukum Identitas Jadi Sesuatu Itu Ketika Kita Tadi Mendefinisikan Itu Harus Jelas Apa Itu Pemilu Apa Itu Pemilihan Harus Jelas Jangan Harus Ada Faktor Pembedanya Apa Itu Pemilu Apa Itu Pemilihan Demokrasi Itu Adalah Demokrasi Demokrasi Bukan Yang lain-lainnya Demokrasi Bukan Autoritarian Kala Kalaupun Kalaupun Kemudian Ada Para Ahli Para Kritikus Bahwa Demokrasi Itu Melahirkan Oligarki Kita Tinjau Apakah Demokrasi Itu Bagian Dari Oligarki Atau Bukan Jangan Disamaratakan Jangan Dicampur Adukan Bahwa Demokrasi Is Oligarki Begitu Itu Kan Sudah Sudah Ada Kekacauan Berpikir Begitu Atau Ketika Demokrasi Juga Melahirkan Biasanya Tindakan Populisme Sehingga Kemudian Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Demokrasi Is Populisme Nah Ini Kan Juga Kita Tinjau Apakah Betul Bahwa Populisme Itu Bagian Demokrasi Apakah Demokrasi Yang Bagian Daripada Populisme Ataukah Memang Bukan Jadi Harus Ada Penjelasnya Harus Ada Pembedanya Dari Definisi Definisi Tersebut Kalau Demokrasi Demokrasi Apa Namanya Otoritarian Ya Tidak Bisa Disamakan Antara Yang Satu Dengan Yang Lainnya Itu Yang Disebut Dengan Law Of Identity Atau Al-Huyah Setiap Sesuatu Itu Adalah Dirinya Sendiri Tidak Bisa Bawa Dirinya Saya Adalah Saya Atau Ibu Yeti Adalah Ibu Yeti Pak Kiai Adalah Pak Kiai Jadi Law Of Identity Tidak Boleh Dicampur Adukan Kalau Tadi Orang Gila Disabilitas Disatukan Padahal Disabilitas Disabilitas Orang Gila Beda Ini Dicampur Adukan Bahwa Orang Gila Itu Adalah Disabilitas Sehingga Akhirnya Terjadi Semacam Kesalahpahaman Kemudian Yang Kedua Ada Law Of Non Contradiction Bahwa Bahwa Sesuatu Tidak Bisa Disipati Oleh Suatu Sipat Sekaligus Yang Kontradisiknya Jadi Demokrasi Itu Adil Dalam Waktu Bersamaan Kita Tidak Boleh Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Demokrasi Itu Tidak Adil Kalau Demokrasi Adil Dalam Satu Waktu Maka Dalam Satu Waktu Kita Yang Berlaku Demokrasi Adil Surat Suara Itu Sah Maka Dalam Waktu Yang Bersamaan Tidak Bisa Kita Mengatakan Bahwa Surat Suara Itu Tidak Sah Tidak Bisa Umamanya Satu Waktu Dalam Suatu Waktu Seseorang Itu Disipati Dengan Sesuatu Yang Kontradiksi Nah Ini Kemudian Yang Ketiga Ada Konun Al-Intina Konun Asalis Al-Marfu Law Of Exlude Middle Artinya Ini Contohnya Bahwa Ketika Tadi Sesuatu Itu Adalah Sesuatu Bahwa Sesuatu Itu Tidak Bisa Disipati Dengan Sesuatu Yang Kontradiksi Maka Tidak Ada Kemungkinan Yang Tiga Demokrasi Itu Adil Sekaligus Demokrasi Tidak Adil Ini Tidak Tidak Benar Kalau Kita Mengatakan Semacam Itu Ketika Demokrasi Itu Adil Dalam Satu Waktu Maka Pada Waktu Itu Tidak Bisa Berlaku Bahwa Demokrasi Itu Tidak Adil Pemilu Ini Sah Tidak Bisa Kita Mengatakan Bahwa Pemilu Ini Sah Atau Kemudian Dalam Waktu Bersamaan Tidak Sah Pemilu Kita Berintegritas Tidak Bisa Dalam Satu Waktu Kita Mengatakan Bahwa Demokrasi Itu Pemilu Itu Berintegritas Sekaligus Tidak Berintegritas Nah Ini Kan Ada Kekacauan Kalau Seperti Itu Dalam Satu Waktu Berlaku Dua Hal Yang Kontradiksi Jadi Salah Satunya Harus Dianggap Benar Nah Itu Salah Satu Bagaimana Kemudian Kaidah Kaidah Bernalan Kaidah Mantiki Yang Terdapat Dalam Ilmu Mantik Diantaranya Lanjut Pak Nah Kalau Tadi Pak Deput Idam Sudah Menyampaikan Adakah Kemudian Di Dalam Narasi Elektoral Kita Ataupun Dalam Retorika Tepatnya Mungkin Apa Baik Itu Kampanye Dan Yang Lain Lain Emang Ternyata Para Ahli Juga Teman Teman Di Media Juga Banyak Menemukan Ini Contohnya Dalam Salah Satu Media Ada Lima Kesesatan Logika Ini Bisa Muncul Di Dalam Debat Cabres Bahkan Mungkin Tidak Lima Lima Jenis Tadi Kata Pak Dokter Idam Ada Sampai Tujuh Belas Jenis Itu Bisa Saja Muncul Ketika Berdebat Umpamanya Baik Itu Debat Capres Debat Kandidat Atau Bahkan Ketika Kampanye Menanggapi Orang Lain Justru Bukan Menanggapi Terhadap Visi Visinya Tetapi Menanggapi Justru Menyerang Terhadap Pribadinya Atau Juga Mengolok Pendapat Orang Lain Ketika Orang Lain Berpendapat Tidak Ditanggap Pendapat Tapi Justru Pendapat Justru Diolok Untuk Mengesankan Bahwa Pendapat Dia Itu Salah Dan Pendapat Dirinya Adalah Benar Ini Kan Juga Sama Justru Sebenarnya Orang Yang Berolok Itulah Orang Yang Menyerang Serat Pribadi Itu Sebenarnya Justru Yang Melakukan Logical Palasi Tadi Pendapat Sehingga Kemudian Orang Lebih Percaya Ketika Menjelang Satu Hari Dua Hari Pencoblosan Baik Itu Pemilihan Wali Kota Bupati Biasanya Itu Suka Memunculkan Hasil Survei Tentang Dirinya Sehingga Kemudian Masyarakat Itu Karena Ini Banyak Menang Disurvei Kemudian Akhirnya Dia Tergerak Seolah Ini Banyak Yang Berpendapat Seperti Itu Akhirnya Kemudian Dia Ikut Kesana Salah Satu Salah Semua Begitu Kan Ini Apa Contoh Ketika KPU Dengan Jajarannya Ada Satu KPU Ada Satu Securangan Di Salah Satu TPS Kemudian Dijeneralis Bahwa Ini Seolah-olah Salah Semua Kemudian Tadi Salah Membuat Kiasan Tidak Ada Bukti Tidak Ada Salah Orang Tidak Percaya Demokrasi Karena Katanya Demokrasi Dari Awal Indonesia Merdeka Diterapkan Demokrasi Sampai Sekarang Itu Belum Mendapatkan Belum Menjadikan Indonesia Sebagai Negara Sejahtera Sehingga Kemudian Menganggap Demokrasi Itu Salah Mereka Menganggap Bahwa Demokrasi Itu Seolah-olah Hanya Faktor Utama Yang Bisa Mesejahterakan Padahal Ada Faktor Yang Lain Yang Ada Variable Variable Yang Lain Yang Terlibat Dalam Kesejahteraan Suatu Negara Itu Sendiri Nah Kemudian Juga Tadi Dengan Cara Menakut Nakuti Kalau Tidak Milih Saya Ini Negara Bakal Bangkrut Kalau Tidak Milih Saya Ini Kota Kabupaten Bakal Mundur Dan Seterusnya Nah Ini Argumentasi Argumentasi Yang Menakut Nakuti Kepada Pemilih Kemudian Juga Ada Berdasarkan Simpati Jadi Bagaimana Kemudian Seseorang Menampilkan Diri Kandidat Menampilkan Citra Dirinya Ini Adalah Sebagai Orang Yang Perlu Dikasihani Terzolimi Dan Yang Lain-lain Begitu Kan Semacam Playing Victim Begitu Sehingga Kemudian Untuk Menarik Simpati Orang Lain Ataupun Duga Dengan Cara Menampilkan Simbol Simbol Tertentu Sehingga Kemudian Dianggap Bahwa Simpati Inilah Menjadi Kebenaran Itu Sendiri Diantara Kemudian Yang Muncul Di Dalam Narasi Ketika Kampanye Ataupun Di Dalam Kepemiluan Lanjut Pauli Nah Ini Ada Lagi Contohnya Dalam Detik News Ada Sesat Pikir Inferensi Pilkada Pia DPRD Mungkin Bapak Ibu Teman-teman Semuanya Pernah Membaca Ini Ketika Bahwa Pilkada Langsung Dianggap Sebagai Penyebab Utama Terjadinya Korupsi Kepala Daerah Menjadi Pemicu Maraknya Politik Uang Politik Berbiaya Tinggi Hingga Argumentasi Menyebabkan Konflik Sosial Sehingga Pilkada Itu Harus Pilkada Langsung Harus Diubah Pemilihannya Melalui DPRD Ini Sepertinya Benar Tapi Justru Ini Apakah Kemudian Justru Tidak Bagaimana Kemudian Ketika Permasalahan Permasalahan Itu Muncul Kenapa Kemudian Solusinya Itu Adalah Tidak Memperbaiki Sistem Pilkada Langsung Bukan Justru Dibalik Ke belakang Padahal Faktor Korupsi Faktor Mengarapnya Politik Kuat Faktor Terjadinya Konflik Dan Segala Macemnya Itu Bukan Oleh Banyak Faktor Yang Menyebabkannya Bukan Hanya Sebarang Pilkada Langsung Bahkan Penelitian Ataupun Hasil Studi Yang Langsung Menyatakan Bahwa Itu Penyebab Dari Pilkada Langsung Itu Juga Belum Ada Jadi Ada Semacam Argumentasi Yang Terburu Lanjut Pak Nah Ini Lagi Ada Sesat Pikir Para Calon Rakyat Calon Wakil Rakyat Ini Yang Disampaikan Oleh Pak Ahmad Pak Rudin Ini Banyak Sekali Beliau Menyebutkan Ada Hampir 30-nya Saya Ambil Salah Satu Contohnya Saja Di antaranya Adalah Anggapan Ada Pemikiran Menganggap Dukungan Logistik Dan Uang Sebagai Faktor Utama Keterpilihan Menjadi Anggota Dewan Sehingga 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 Kemudian Maraknya Maraknya Politik Politik Uang Dan segala macam Karena tadi Ada Keluruan Pikir Dianggapnya Bahwa Uang itu Menentukan Segala Segala Galanya Banyak Juga Kemudian Para Calon Wakil Rakyat Yang Kemudian Terpilih Menjadi Anggota Dewan Itu Yang Memiliki Keterbatasan Baik itu Dari Dukungan Logistiknya Ataupun Dari Dukungan Biaya-biaya Yang lainnya Begitukan Jadi Tidak Menjadi Faktor Yang Pertama Bapak Faktor Utama Begitu Kemudian Paulik Lanjut Lagi Yang Kedua Yaitu Menganggap Bahwa Anggota KPU Yang Menentukan Perolehan Suara Ini Kan Juga Sama Begitu Sehingga Kemudian Kenapa Banyak Sekali Bujuk-rayu Kepada Para Komisioner Itu Dikarenakan Tadi Ada Anggapan Yang Keliru Ada Kesesatan Atau Kesalahan Berpikir Ada Logical Palasi Dari Para Kandidat Kandidat Itu Yang Menganggap Bahwa KPU Ini Bisa Menentukan Segalanya KPU Ini Bisa Menentukan Perolehan Suara Begitu Kan Ini Kan Kekeliruan Berpikir Begitu Kan Ini Yang Banyak Kemudian Terjadi Begitu Nah Ini Bukan Bukan Hanya Sebatas Di Pemilih Masyarakat Awam Ini Justru Malah Terjadi Di Para Kandidat Itu Sendiri Kemudian Tadi Mempercayai Hasil Surpay Sebagai Patokan Kebenaran Ada Salah Satu Petak Kabupaten Yang Karagara Hasil Pemilunya Ini Berbeda Dengan Hasil Surpay Lebih Tinggi Sementara Hasil Rekab Lebih Rendah Sehingga Kemudian Yang Dijadikan Benar Ini Adalah Hasil Surpay Bahwa Hasil Rekab Dari KPU Itu Salah Kan Terjadi Kesalahan Dalam Mengambil Kesimpulan Itu Dikarenakan Tadi Dikarenakan Kaidah-kaidah Berpikir Cara Penamparan Yang Benar Cara Resening Yang Digunakannya Adalah Tidak Menggunakan Kaidah-kaidah Yang Benar Tidak Menggunakan Kaidah-kaidah Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Sesuai Dengan Kaidah-kaidah Apa Namanya Yang Berlaku Begitu Khususnya Tadi Dalam Kajian Ilmu Mantik Itu Sendiri Begitu Kurang lebih Seperti itu Bapak Bapak Ibu Teman-teman Semuanya Ini Tadi Hanya Merangkung Saja Hanya Menarik-narik Benang Merahnya Saja Di antara Apa yang Disampaikan Tadi Oleh Pak Doktor Ridam Oleh Pak Kiai Oleh Pak Ibu Isti Tentang Apa Namanya Budaya Nalar Pemilih Itu Sendiri Jadi Intinya Bahwa Bagaimana Kemudian Budaya Nalar Pemilih Itu Memang Adalah Suatu Hal Yang Sangat Penting Sekali Dikembangkan Di antara Kita Dan Tentunya Itu Peran Dari Kita Semua Sebagai Penyelenggara Untuk Terus Melakukan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Itu Itu Saja Terima Kasih Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Terima Kasih Atas Segala Perhatiannya Bila Terima kasih Bapak Doktor Adi Janil Matakin Yang Sudah Menyampaikan Materi Yang Begitu Apa Namanya Jelas Dan Lugas Dari Narasumber Pertama Sampai Narasumber Terakhir Mungkin Kalau Boleh Saya Menyimpulkan Bahwa Semua Pemilih Atau Setiap Pemilih Harus Menjadi Pemilih Yang Cerdas Memilih Dan Memila Sehingga Nantinya Akan Berhati-hati Dalam Tindakan Menerima Dan Menyampaikan Informasi Sehingga Kalau Istilah Sudahnya Itu Nanti Akan Dibuang Diutahkan Jadi Akan Berhati-hati Menyampaikan Dan Menerima Sehingga Tidak Menjadi Tidak Mendapat Informasi Yang Sesat Untuk Lanjutnya Kami Akan Buka Sesi Di acara Diskusi Ini Silahkan Pernah Yang Pertama Mau langsung Atau mungkin Dicek Kalau Dicek Tidak Ada Silahkan Siapa Yang Akan Kepada Bertanya Atau Tengah Dari KPU Kabupaten Kota Di luar Provinsi Jawa Barat Yang Akan Menyampaikan Pertanyaan Kepada Narasumber Atau Sudah Jelas Materinya Atau Bingung Karena Ini Materinya Luar Biasa Assalamualaikum 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 Silahkan Waalaikumsalam Dengan Siapa Pak Dengan Pak Dhani Bekasi Ibu Bisa dibuka Pak Videonya Oke Terima kasih Kepada Para Narasumber Yang Sudah Menyampaikan Materi Luar Biasa Saya Ingin Menyampaikan Beberapa Pertanyaan Mungkin tanggapan Tadi yang Dipaparkan Pak Dokter ADC Indul Berkenaan Dengan Narasari Narasi Yang Sesat Tadi Itu Baik Itu Dalam Konteks Pemilih Maupun Peserta Pemilu Termasuk Mungkin Persepsi Publik Yang Menyebutkan Bahwa Hanya Calon-calon Yang Punya Modalitas Kuat Yang Akan Bisa Memenangkan Pemilihan Apakah Ini Bisa Dikategorikan Sebagai Bagian Dari Apa Namanya Stigmatisasi Juga Ketika Kita Menuding Kesesatan Berpikir Kepada Satu Pihak Pada Saat Yang Bersamaan Argumentasi Kita Apakah Juga Merupakan Bagian Kesesatan Berpikir Yang Kedua Keyakinan Terhadap Demokrasi Sebagai Satu Upaya Atau Ihtiar Untuk Memperbaiki Atau Membangun Satu Bangsa Pada Satu Sisi Ketika Ada Pihak-Pihak Lain Yang Menentang Demokrasi Nah Praktek Di Lapangan Mungkin Bisa Dijelaskan Sesungguhnya Kebenaran Yang Paling Tepat Dari Setiap Argumentasi Ataupun Narasi Yang Kita Bangun Itu Apakah Benar-benar Sudah Nyata Ataukah Kemudian Menjadi Sesuatu Yang Relatif Kira-kira Mohon Penjelasan Dari Pak Doktor Ade Zenul Terkait Dengan Praktek Politik Yang Ada Di Tanah Air Kita Artinya Antara Idealisme Harapan-harapan Yang Diinginkan Oleh Halayak Dengan Realita Yang Terjadi Itu Bagaimana Kemudian Mencermatinya Dari Sisi Ilmu Mantik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ini Mau langsung Dijawab Atau Kita Tampung Dulu Pertanyaannya Oke Ini Dari Tadi Ada Pak Asep Yuja Yang Sudah Mengangkat Tangan Silahkan Pak Asep Yuja Dari STHG Pak Asep Yuja Kalau Belum Ada Ini Ada Juga Dari Ibu Nopi Ibu Nopi Silahkan Oh Ternyata Bapak Itunya Nopi Mohon maaf Bapak Nopi Silahkan Menyampaikan Pertanyaan Kepada Siapa Ditujukannya Narasumbernya Apakah Ketiga Narasumber Atau Langsung Kepada Dokter Hidam Silahkan Suaranya Tidak Kedengaran Pak Mohon maaf Suaranya Belum Kedengaran Bisa Masih Aimut Jadi Belum Bisa Buka Sepertinya Ada Kendara Teknis Bisa Nanti Digeser Kedua Silahkan Ini Penanya Selanjutnya Ada Ibu Nuni Ini Dari KPU Gar Silahkan Teknoni Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Atas kesempatannya Ini materinya Sangat luar biasa Pagi hari ini Dari Seluruh Narasumber Sangat Apa ya Sangat Mencerahkan Ada Beberapa Pertanyaan Yang pertama Terkait Dengan Tadi Sudah disampaikan Oleh Dokter Idam Dokter Ade Dan Dokter Istiana Tentang Konsep Kebenaran Tentang Konsep Kebenaran Dimana Memang Kalau Tadi Ditanyakan Oleh Penanya Yang pertama Bahwa Kebenaran Yang satu Dengan Yang lain Memang Memiliki Perbedaan Ternyata Dalam Hal ini Jadi Kalau Misalkan Kita Misalnya Apa Namanya Dari Sisi Pemilih Kadang-kadang Kita Apa Namanya Pemilih Itu Ketika Merepresentasikan Apa Namanya Kepilihannya Itu Karena memang Dia yakin Dengan Dengan Calon Ini Ini Benar Menurut Dia Ini Benar Menurut Dia Walaupun Kebenaran Ini Masing-masing Memang Memiliki Standarisasi Yang Berbeda Yang Selanjutnya Ini Apa Namanya Kadang-kadang Apa Namanya Seperti yang Kita Ketaui Bahwa Tadi Disebutkan Bahwa Budaya Nalar Berfikir Ini Memang Saat Ini Belum Membumi Di Masyarakat Kita Nah Ini Hal Ini Yang Menjadikan Memang Banyak Persoalan Bahwa Budaya Nalar Ini Masih Ada Kesenjangan Masih Ada Disparitas Antara Memang Kalau Di Masyarakat Itu Berbeda Dengan Kaum-kaum Intelektual Dimana Memang Sudah Terbiasa Dengan Budaya Berfikir Budaya Bernalar Nah Apalagi Kalau Kita Melihat Pada Tahun 2029 Kita Melihat Bahwa Isu Hox Yang Banyak Beredar Itu Sangat Besar Dipada Pemilu Sekitar 1.700 Itu Itu Banyak Sekali Lebih Besar Dibandingkan Pada Tahun 2018 Ataupun 2020 Nah Sementara Yang Menggelindingkan Itu Sebetulnya Bukan Masyarakat Hanya Menangkap Informasi Masyarakat Hanya Menerima Informasi Yang Menggelindingkan Isu Sesat Isu Hox Itu Ternyata Apakah Itu Calon Apakah Itu Calon Partai Politik Atau Apa Namanya Or Elitis Bukan Masyarakat Masyarakat Hanya Menangkap Nah Tentunya Ini Ternyata Ini Tidak Ada Standarisasi Jadi Kalau Misalkan Di dalam Konsep Negara Terkait Dengan Pemilu Terkait Dengan Demokrasi Elektoral Saya Pikir Kebenaran Yang Ada Itu Harus Dijeneralisasi Harus Distandarisasi Nah Menurut Bagaimana Apa Terkait Hal ini Menurut Para Nerasumber Mohon Maaf Apabila Pertanyaannya Pak Baliut Karena Memang Ini Sedang Dalam Kondisi Yang Tidak Para Ibu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Tenuni Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Nopi Mungkin Sudah Bisa Gabung Silahkan Ya Baik Terima Kasih Ya Apakah Suara Saya Sudah Bisa Pak Silahkan Pertanyaannya Dan Ditujukan Kepada Siapa Perkenalkan Nama saya Nopi Runtuk Dari KPU Kabupaten Kepulauan Siaw Tanggulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara Baik Sekali Yang Sudah Disampaikan Oleh Para Narasumber Yang Saya Sangat Tertarik Sekali Juga Materi Dari Pak Cecep Tentang Jenis Nalar Pemilih Ini Ada Enam Hal Yang Sudah Disampaikan Enam Tipe Para Pemilih Ada Baik Dia Tipe Antipati Tipe Acu Tak Acu Tipe Apa Namanya Memperhatikan Atau Tipe Simpatik Tipe Fanatik Atau Tipe Pioner Nah Saya Hanya Berpikir Dengan Adanya Kegiatan Ini Sangat Baik Sekali Sangat Disayangkan Ini Sudah Disampaikan Via grup Pak Kurhumas Apa Tapi Masih Ada Juga Hal-hal Yang Rasa Acu Tak Acu Saya Mengusulkan Saja Kedepan Sebagai Usulan Saja Agar Supaya Juga Ini KPURI Bisa Menggandeng Provinsi Jawa Barat Atau Kabupaten Kota Tasikmalaya Untuk Mememingkan Jenis Nalar Bukan Cuma Hanya Pemilih Tetapi Kepada Komisioner Baru-baru Ini Kita Daring Di Provinsi Ada Kegiatan DP3 Desa Peduli Pemilihan Mencari Orang Relawan Itu Bahasanya Susah Sekali Karena Apa Karena Jenis Nalar Pemilih Ini Jenis Nalar Orang Cara Berpikir Ini Memang Agak Sulit Mencari Itu Padahal Di lingkungan Sendiri Kita Ini Paling Mudah Untuk Mencari Itu Jadi Saya Hanya Mengusulkan Saja Itu Kalau Itu Bisa Digandeng Dengan KPWRI Dan Kita Bisa Live Streaming Dengan Kegiatan Ini Jadi Bukan Cuma Jenis Nalar Pemilih Yang Kita Sudah Bahas Tadi Tetapi Jenis Nalar Bagi Sesama Kita Penyelenggara Pemilu Itu Saja Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Yang Kurang Dan Terima Kasih Selamat Siang Terima Kasih Pak Nopi Selamat Siang Ini Mungkin Pak Aset Yuzah Sudah Bisa Gabung Kalau Misalkan Belum Bisa Ini Ada Dua Pertanyaan Silahkan Yang Satu Ditujukan Kepada Pak Dokter Adajenul Kemudian Yang Lain Mungkin Yang Kedua Ini Bisa Siapa Saja Yang Bisa Menjawab Dari Pertanyaan Yang Sudah Disampaikan Silahkan Pak Pak Idam Silahkan Mungkin Tadi Usulan Dari Pak Nopi Pak Idam Gimana Ya Terima Kasih Pak Nopi R Kasubak Teknis KPU Sitaro Pak Ya Luar Biasa Sudah Bergabung Meluangkan Waktu Dan Yang Terpenting Gagasannya Sangat Progresif Mudah Mudah Jawa Barat Akan Dimasih Kode etik Atau integritas Pengilu ini Bisa Diterapkan Kalau Kita Memili Ijin Suaranya Mampuan Bernalat Dengan benar Karena Ataupun Pada Terdengar Dengar Dengar Jelas Halo Terdengar Jelas Pak Oke Jadi memang Kompetensi Logical Kompetensi Kompetensi Bernalat Ini Atau Reasoning Kompetensi Ini Tidak Hanya Ditujukan Kepada Para Pemilih Tapi Kepada Kita Semua Juga Sebagian Yang Terpisahkan Dari Kompetensi Berretulika Dalam Kita Berkomunikasi Publik Kalau Kompetensi Nalar Kita Lemah Halo Paidang Suaranya Hilang Sudah Terima 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 Jadi Kalau Kompetensi Nalar Atau Reasoning Kompetensi Kita Lemah Maka Retorika Publik Kita Juga Akan Lemah Dan Ini Akan Mempengaruhi Kompetensi Atau Efektivitas Dalam Komunikasi Maupun Sosialisasi Jadi Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Nop T.R. Tadi Itu Memang Sangat Penting Tetapi Saya Punya Keyakinan Rekan-rekan Yang Terpilih Menjadi Penyelenggara Pemilu Karena Sudah Melalui Proses Yang Panjang Saya Yakin Reasoning Kompetensi Kompetensi Nalar Ini Sudah Dimiliki Dengan Baik Itu Keyakinan Saya Tetapi Tentunya Dalam Konteks Pengembangan SDM Kompetensi Nalar Ini Termasuk Mungkin Bisa Jadi Kedepan Ada Agenda Kursus Logika Atau Kursus Mantik Karena Tadi Kan Cecep T.I.T. Maupun Kang AD Menjelaskan Kajian Ini Sangat Luas Sekali Dan Bahkan Kalau Di Perguruan Tinggi Untuk Mempelajari Logika Atau Mantik Ini Satu Semester Dan Bahkan Bisa Menjadi Dua Semester Seperti Itu Terima Kasih Pak Nopi Atas Masukannya Kita Yakin Kita Semua Memiliki Semangat Belajar Yang Tinggi Selanjutnya Apa yang Disampaikan Tadi Dengan Mas Dhani Terkait Dengan Pandangan Bahwa Yang Memiliki Modal Ini Pasti Menang Dalam Studi Psikologi Sosial Itu Namanya Stereotip Kenapa Itu Stereotip Mungkin Mereka Berdasarkan Pada Empirisme Jadi Dalam Filsafat Itu Empirisme Merupakan Salah Satu Sumber Pengetahuan Selain Intuisme Selain Rasionalisme Ataupun Metode Metode Penalaran Yang Lainnya Nah Kalau Kita Merujuk Pada Logika Marketing Politik Dimana Ada Yang Namanya Logika Supply And Demand Permintaan Dan Penawaran Dalam Marketing Politik Karena Marketing Politik Ini Adalah Ilmu Terafan Yang Diambil Dari Ilmu Dalam Bidang Pemasaran Komersial Jadi Supply And Demand Permintaan Penawaran Nah Kalau Sekiranya Di sebuah Daerah Atau Wilayah Itu Memang Politik Uangnya Sangat Tinggi Dan Itu Dipenuhi Maka Memang Berpotensi Karena Memang Pragmatisme Atau Uang Itu Bagian Dari Pesan Dari Komunikasi Politik Itu Kalau Kita Menggunakan Logika Marketing Politik Dengan Pendekatan Supply And Demand Tapi Tentunya Ini Harus Membutuhkan Riset Lebih Lanjut Karena Praktik Politik Uang Ini Kalau Saya Istilahkan Dengan Istilah Buang Gas Tapi Saya Yakin Rekan Pengawas Di Jawa Barat Rekan Bawaslu Ini Bekerja Sangat Baik Jadi Sekali Lagi Terkait Dengan Logika Yang Tadi Itu Bisa Benar Juga Bisa Salah Kalau Pemilihnya Semakin Rasional Asumsi Yang Disampaikan Oleh Mas Dhani Itu Bisa Jadi Tidak Benar Atau Salah Karena Orang Juga Akan Melakukan Penilaian Terhadap Kompetensi Individual Para Calon Dalam Studi Perilaku Pemilih Itu Memang Ada Dua Jenis Identifikasi Ada Yang Disebut Dengan Party ID Atau Party Identification Dan Yang Kedua Ada Kandidat ID Atau Identifikasi Kandidat Dan Kalau Kita Coba Lihat Apa Yang Disampaikan Oleh Weber Yang Tadi Disampaikan Oleh Kang Ade Yang Dimana Orang Bertindak Rasional Ini Berbasiskan Pada Value Sebenarnya Itu Dituangkan Dalam Instrumental Act Theory Dalam Teori Tindakan Instrumental Dan Nilai Bisa Jadi Memang Salah Satu Pilihan Dalam Mengambil Keputusan Jadi Dengan Demikian Memang Bicara Tentang Perilaku Pemili Ini Merupakan Studi Yang Kompleks Dia Tidak Bisa Didekati Dalam Satu Perspektif Ini Terbukti Di Amerika Itu Yang Pertama Lahirlah Pendekatan Yang Namanya Psikologi Aliran Yang Berbasiskan Pada Psikologi Terus Muncul Juga Aliran Yang Berbasiskan Pada Sosiologi Tetapi Di Sisi Lain Ada Yang Namanya Pendekatan Pasional Nah Disinilah Memang Bahwa Kita Mengkaji Tentang Perilaku Politik Pemili Ini Harus Kontinu Karena Banyak Sekali Perspektif Yang Bisa Digunakan Dan Sangat Dinamis Jadi Apa Yang Disampaikan Dengan Mas Dhani Apakah Pernyataan Bahwa Orang Yang Punya Modal Itu Menang Apakah Itu Termasuk Pada Logika Yang Salah Atau Tidak Sangat Bergantung Pada Situasinya Dia Bisa Masuk Pada Kategori Palasi Tapi Dia Bisa Masuk Pada Logika Yang Benar Jadi Kita Harus Lihat Dalam Konteks Korelasional Seperti Itu Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Tadi Kalau Teng Nuni Tentang Apa Hampir Sama Sama Dengan Pak Dhani Wahab Pak Tertait Dengan Kebenaran Kebenaran Harus Distandarkan Saya Menyarankan Kebenaran Itu Hanya Bisa Disarankan Pada Saat Dia Berada Dalam Regulasi Jadi Kalau Dalam Regulasi Itu Namanya Standardized Truth Atau Kebenaran Yang Terstandarsasi Sehingga Dalam Sebuah Undang Itu Ada Yang Dinamakan Penjelasan Atau Tapsir 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 Resmi Kalau Saya Secara Pribadi Dalam Konteks Fisiologi Kebenaran Ini Tidak Bisa Distandarkan Karena Masyarakat Kita Adalah Masyarakat Multikultur Masyarakat Majemuk Yang Memiliki Adat Istiadat Agama Ataupun Tradisi Yang Berbeda Sehingga Saya Memahami Dalam Perspektif Einstein Bahwa Kebenaran Itu Relatif Sehingga Dalam Masyarakat Multikultur Itu Yang Terpenting Kita Dapat Melakukan Politik Of Recognition Politik Pengaturan Tapi Tentunya Dalam Demokrasi Elektoral Selain Pada Pendekatan Sosiologi Kita Harus Juga Menggunakan Pendekatan Hukum Inilah Yang Nanti Akan Masuk Dalam Kajian Kehadilan Elektoral Justice Seperti Itu Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Terima Kasih Mungkin Pak Dokter Ada Mau Menambahkan Itu Unmood Pak Masih Unmood Pak Dibuka Itunya Baik Terima Kasih Kang Dhani Pertanyaannya Sangat Luar Biasa Pertanyaan Yang Pertama Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Dokter Idam Bahwa Betul Bahwa Pengalaman Empirik Memang Ada juga Yang membuktikan Seperti itu Jadi Sangat tergantung Kepada Kondisi Ataupun Tergantung Kepada Situasinya Itu sendiri Namun Tadi Bahwa Modalitas Dukungan Logistik Dan Keuangan Itu memang Diperlukan Begitu Diperlukan Tapi Itu Tidak Menjadi Hal Yang Sangat Menentukan Semuanya Karena Memang Faktanya Sebagian Dari Para Caleng Juga Yang Memang Kalau Dibandingkan Antara Yang satu Dengan Yang lainnya Ada Ada juga Yang lebih Sedikit Terpilih Justru Yang lebih Banyak Tidak Terpilih Begitu Jadi Itu Tidak Bisa Menjadi Patokan Utama Yang kedua Berkaitan Dengan Sistem Pemerintahan Sistem Demokrasi Yang Ideal Antara Realitas Dan Idealitas Memang Demokrasi Demokrasi Sejak Halo Ya Terdengar Pak Terdengar Memang Demokrasi Atau Sistem Apapun Sepertinya Sistem Apapun Yang Berlaku Itu Tidak Akan Pernah Lepas Dari Yang Namanya Kritik Termasuk Tadi Sistem Demokrasi Sejak Kemunculannya Itu Sudah Mengandung Atau Sudah Mengundang Adanya Kritik Pada Webinar Beberapa Minggu Kebelakang Kita Sempat Mendiskusikan Tentang Bagaimana Kritik Plato Terhadap Demokrasi Kemudian Juga Di tahun 2016 Itu Ada Buku Yang Disusun Oleh Christofel Achen Yang Berjudul Demokrasi Porrealis Why Election Do not Projudize Produce Responsive Government Bahwa Demokrasi Untuk Para Realis Antara Idealita Dengan Realita Jadi Demokrasi Dalam Pandangan Orang-orang Realis Kenapa Katanya Bahwa Eleksion Bahwa Pemilihan Itu Tidak Melahirkan Pemilihan Atau Pemerintahan Yang Responsive Artinya Bahwa Dalam Demokrasi Itu Selalu Ada Kritik Demikian Juga Stefan Dan Daniel Di Tahun 2018 Ada Buku Yang Kemarin Sangat Heboh Bahwa Demokrasi Dari Kenapa Demokrasi Itu Bagaimana Demokrasi Mati Katanya Begitu Dan Bagaimana Kemudian Masa Depan Dari Demokrasi Itu Sendiri Jadi Secara Realistis Secara Realitas Sistem Apapun Apakah Itu Demokrasi Ataupun Sistem Kerajaan Monarchi Atau Yang Lain-lain Itu Pasti Akan Senantiasa Ada Kritik Cuma Pengambilan Kesimpulannya Adalah Ketika Suatu Sistem Ada Kekurangan Ketika Suatu Sistem Pemerintahan Ini Ada Kritik Apakah Kemudian Solusinya Solusinya Ini Apakah Harus Diganti Apakah Solusinya Ini Adalah Kemudian Memperbaiki Itu Sendiri Nah Disinilah Kemudian Nanti Tadi Penyimpulan 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 Sehingga Kemudian Melahirkan Keputusan Keputusan Ketika Ada Sistem Pemerintahan Ataupun Sistem Kepemiluan Yang Tidak Sesuai Ataupun Yang Masih Mengandung Banyak Kritik Apakah Kesimpulannya Ini Apakah Bahwa Itu Kemudian Berarti Seolah Salah Semua Ini Ada Sebagian Yang Memang Disana Kurang Perlu Penyempurnaan Sehingga Kemudian Langkah Tindakannya Adalah Ataupun Keputusannya Adalah Itu Bukan Kemudian Mengganti Sistem Yang Sudah Ada Tetapi Bagaimana Kemudian Memperbaiki Dari Sistem Yang Sudah Ada Tersebut Diperhatikan Dipertimbangkan Dengan Risiko Dan Segala Macamnya Kemungkinan Kemungkinannya Jadi Antara Realita Dan Idealita Memang Harus Terus Didialogkan Sehingga Kemudian Realitas Ini Ini Tidak Terlalu Senjang Dengan Idealita Harapan Kita Semua Mungkin Seperti Itu Kang Dhani Terima Kasih Atas segala Perhatiannya Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Kekurangannya Terima Kasih Terima Kasih Mungkin Apakah Pak Kancetsep Bu Isti Mau Menambahkan Halo Sedikit Mungkin Tadi yang Pendidikan Itu Disana Memuat Metode Metode Pendidikan Kalau Dikaitannya Dengan Pemilih Tentu Metode Pendidikan Pemilih Agar Tujuan Dari Terciptanya Masyarakat Yang Masyarakat Pemilih Yang Kritis Kemudian Cerdas Dan Anti Hoax Ini Juga Karena Saya Mungkin Tadian Dalam Pembahasan Membahas Terkait Dengan Metode Bernalat Di Dalam Al-Quran Kata Yafkahu Ini Artinya Bukan Hanya Mengerti Tapi Mendalami Sekaligus Menghayati Kalau Menurut Pakar Komunikasi Artinya Dapat Dimengerti Dan Dihayati Jadi Ide Yang Disampaikan Harus Jelas Urayannya Juga Dapat Disampaikan Sampai Kemudian Sampai Bisa Mempengaruhi Bagaimana Ide Yang Kita Sampai Itu Tertanam Dalam Hati Sampai Bisa Mempengaruhinya Nah Teknik Ini Adanya Di Dalam Kalau Yang Pernah Saya Baca Di Filsafat Pendidikan Sehingga Pesannya Disampaikan Dapat Membuahkan Hasil Dalam Arti Dapat Diterima Oleh Sasaran Sehingga Apa Yang Kita Usahakan Hari Ini Terkait Dengan Mengembangkan Budaya Nalar Pemili Ini Tersampaikan Kalau Hanya Kita Berteori Saja Kemudian Berkata-kata Hanya Ngawang-ngawang Kemudian Tidak Dipraktikan Bagaimana Kita Mengembangkan Turun Kelapangannya Agar Budaya Nalar Untuk Mengembangkan Budaya Nalar Pemili Demikian Tehiyati Sekaligus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ada sesi Kedua Ini mungkin Terakhir Ada Tiga Orang Yang bertanya Tadi Pak Asep Sudah Bisa Gabung Pak Asep Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Fahmi Labib Dari Chat Kalau Saya Simpulkan Ini Ada Empat Poin Tetapi Ini Mungkin Saling Berkaitan Siap Nanti Saya Mau Sampaikan Pertanyaan Dari Chatting Dulu Ini Bagaimana Langkah Kita Untuk Mengeliminir Pengaruh Dari Manipolitik Kemudian Pengaruh Dari Kos Politik Pencalon Yang Begitu Mahal Dan Bagaimana Cara Menyadari Pemilih Bahwa Suara Pemilih Sangat Mempengaruhi Nasib Bangsa Indonesia Lima Tahun Kedepan Itu Bagaimana Caranya Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Silahkan Pak Asep Atau Mungkin Pak Erlan Yang sudah Siap Gabung Silahkan Pak Erlan Sudah Siap Gabung Masih Anud Pak Di Itunya Silahkan Atau Bu Yanti Bisa Dengar Siap Assalamualaikum Terima kasih Saya sangat Mengapresiasi Dan Menikmati Acara Hari Ini Pencerahan Yang Sangat Luar Biasa Dari Pak Semua Mungkin Ini Mohon Ijin Curhat Curhat Mengenai Kegelisahan Saya Selama Ini Karena Bagi saya Bicara Pemilih Selalu Tiga Kata Unik Menarik Dan Pelik Berangkat Dari Tema Ini Tadi Sudah Dikas Ini Tidak Hanya Buat Pemilih Tetapi Juga Penyelenggara Termasuk Misalnya Kalau Mengambil Kegelisahan Saya Ini Misalnya Bahwa Ini Untuk Menggeser Dari Pemilihan Irrasional Menjadi Rasional Dari Yang Pragmatis Menjadi Rasional Nah Ketika Saya Berpendapat Bahwa Pragmatisme Itu Ini Berkaitan Juga Dengan High Cost Politik Satin Mungkin Pada Relasinya Dugaan Kuat Saya Seperti Itu Nah Kalau Bicara Pragmatisme Dan Saya Sering Mengatakan Bahwa Pragmatisme Itu Terjadi Dari Tikat Sampai Tikat Masyarakat Sekalipun Lantas Perangkat Dari Tema Ini Ketika Di satu Sisi Ini Kengelisahan Saya Sebagai Masyarakat Biasa Ketika Pragmatisme Terjadi Dari Masyarakat Bahkan Termasuk Penyelenggara Ini PR Kita Semua Misalnya Penyelenggara Dari Jaman Profesor Najjarudir Sampai Wahyu Setiawan Itu Juga Menjadi Catatan Yang Kurang Baik Meski Di satu Sisi Tentu Saya Sangat Mengapresiasi Para Penjuang Demokrasi Yang Salah Satunya Di Para Penelenggara Yang Sudah Pertanyaannya Pertama Ketika Demokrasi Itu Kan Bisa Dimaknai Langsung Maupun Tidak Langsung Ini Bukan Setback Tetapi Kita Punya Pengalaman Bahwa Tidak Langsung Pernah Kemudian Langsung Hari Ini Pertama Terakhir Ketika Dalam Tata Petik Pertempuran Antara KMP Dan KIH Memperebutkan Soal Demokrasi Langsung Dan Tidak Langsung Lalu Mengaitkan Itu Dengan Soal Silat Keempat Silat Keempat Ini Juga Ada Dua Pendapat Itu Bukan Disematkan Pada Pemilu Katanya Lalu Di Satu Sisi Saya Punya Catatan Bahwa Soal Demokrasi Indonesia Luar Biasa Sekarang Lu Berjur Selentak Sebetulnya Kalau Mau Mengkoperasikan Dengan Negara Eropa Atau Amerika Ini Saya Belum Menemukan Jawaban Sebetulnya Kita Merujuk Kemana Sedikit Yang Saya Ketahui Misalnya Bagi Negara Negaranya Kesatuan Umumnya Mereka Tidak Langsung Kalau Simpelnya Sehingga Proses Penyelenggaraan Menjadi Simpel Tidak Hingar Bingar Tidak Berbiaya Tinggi Kalau Selama Ini Persoalannya Soal High Cost Politik Itu Lalu Sebetulnya Bagaimana Secara Ideal Meletakkan Silah Keempat Itu Dalam Konteks Pemilu Sekarang Serentak Itu Sampai Vilkades Sehingga Menjadi Pertanyaan Saya Juga Apa Mungkin Di satu Sisi Ada Yang Sudah Baik Di satu Sisi Juga Masih Banyak Sejumlah Catatan Berkaitan Demokrasi Ini Demokrasi Ini Sebagai Salah Satu Poin Dari Agenda Reformasi 98 Termasuk Saya Mungkin Demokrasi Tidak Langsung Perlu Dipertimbangan Kembali Tadi Dalam Slide Pak Dokter Ari Juga Ada Yang Mengatakan Soal Langsung Itu Begitu Mungkin Ini Pilihan Saja Sebetulnya Mungkin Sikatnya Itu Mudah-mudahan Bisa Dipahami Maksud Pertanyaan Saya Terima Kasih Atas Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sepertinya Tadi Pak Asep Yudja Sudah Siap Pak Asep Yudja Dari STHG Pak Asep Atau Langsung Saja Ya Dijawah Boleh Para Narasumber Pak Yudham Silahkan Ini Pertanyaan Dari Pak Pahmil Habib Tadi Tentang Mengeliminir Kos Politik Kemudian Apa namanya Manipolitik Kemudian Yang kedua Itu Pak Erlan Bagaimana Meletakkan Silah keempat Dalam Konteks Pemilu Ya Terima kasih Berkaitan Dengan Kos Politik Saya Melihatnya Ini Diskursus Ini Berada Dalam Lingkaran Setan Ya Dalam Deep Circle Ya Kita Apa Banyak Pihak Bukan Kita Banyak Pihak Yang Menyalahkan Pemilih Tetapi Pemilih Juga Berdali Bahwa Perilaku Mereka Ini Bukan Terbentuk Karena Memang Mereka Pragmatis Tapi Karena Ketidakpercayaan Nah Kalau Ketidakpercayaan Berarti Ada Aspek Lain Ada Aktor Yang Membuat Dia Tidak Percaya Itulah Dalam Konteks Biaya Mahal Ini Kita Tidak Bisa Melihat Pemilih Dalam Posisi Menjadi Objek Tersangka Tidak Karena Bagi saya Ini Ada Dua Pihak Antara Pemilih Dan Politisi Itu Sendiri Agar Politik Elektoral Ini Menjadi Murah Bukan Murah Agar Menjadi Berintegritas Maka Dua Pihak Ini Penting Untuk Memahami Integritas Elektoral Sehingga Di Beberapa Forum Saya Menyampaikan Bahwa Integritas Elektoral Tidak Hanya Kepada Penyelenggara Tetapi Juga Kepada Semua Pihak Kepada Semua Pihak Termasuk Para Kontestan Dan Para Pemilih Itu Sendiri Kenapa Pemilih Menjadi Pragmatis Karena Mereka Beranggapan Bahwa Kekuasaan Itu Adalah Sumber Kenikmatan Kekuasaan Itu Adalah Sumber Kebahagiaan Apa Buktinya Bisa Dilihat Dengan Kasus Penangkapan Para Pejabat Terpilih Yang Dia Menjabat Melalui Proses Pemilu Oleh Lembaga Anti Rasuah Seperti KPK Ataupun Lembaga Pendekat Hukum Lainnya Nah Pemberitaan Pemberitaan Inilah Yang Membuat Pemilih Semakin Stereotip Bahwa Siapapun Yang Berada Dalam Lembaga Pemberitaan Maka Dia Punya Potensi Untuk Menyimpang Sehingga Ketika Dia Mencalonkan Diri Di Pemilu Maka Pemilih Beranggapan Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi Atau Di Sisi Lain Juga Ada Tradisi Ada Tradisi Ini Impact Ini Dampak Dari Politik Elektoral Tingkat Desa Atau KUW Kalau Dipantura Namanya KUW Jadi Dalam Pemilihan KUW Ataupun Kepala Desa Ini Memang Biayanya Sangat Mahal Sehingga Mereka Beranggapan Bahwa Yang Namanya Pemilihan Itu Bagi-bagi Mohon Maaf Kalau Saya Salah Mohon Diluruskan Ini Pengamatan Saya Yang Sekilas Dan Ini Juga Pernah Terjadi Di Daerah Saya Di Wilayah Rawang Seperti Itu Dan Sepertinya Hari Ini Masih Menjadi Tradisi Yang Dipertahankan Ini Menjadi PR Bagi Kita Bagaimana Merubah Mindset Pragmatism Mindset Kita Rubah Menjadi Demokratik Mindset Jadi Mindset Yang Pragmatis Kita Rubah Menjadi Mindset Demokratis Kalau Saja Pemilih Memahami Tentang Posisi Mereka Dan Kekuatan Suara Yang Mereka Miliki Saya Yakin Mereka Tidak Akan Mudah Terjebak Pada Pragmatisme Politik Baik Itu Food Buying Maupun Politik Klientristik Saya Yakin Mereka Bisa Menghindari Itu Itulah Kemarin Ketika KPU Sumedang Membuat Webinar Tentang Refleksi Kemerdekaan Put RI Memilih Merdeka Saya Apresiasi Karena Memang Kemerdekaan Itu Harus Diaktualisasikan Pada Semua Aspek Kehidupan Termasuk Dalam Partisipasi Politik Ini menjadi PR kita Bersama Saya Berharap Kita Semua Terus Coba Mereformulasi Strategi Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Kita Sehingga Kita Dapat Meningkatkan Kesadaran Eksistensial Pemilih Kalau Kesadarannya Sudah Terbangun Dengan Baik Tentang Kata Konstitusional Mereka Tentang Demokrasi Elektoral Itu Sendiri Saya Yakin Mereka Juga Akan Terbebas Dari Lingkaran Setan Politik Uang Atau Food Baik Selanjutnya Saya ingin Merespon Apa yang disampaikan Oleh Erlan Terima kasih Saya Lebih Melihat Ini Bukan Pertanyaan Tapi Sharing Ini Bisa Menjadi Tema Webinar Selanjutnya Apa Yang Kita Lakukan Memang Selama Ini Berupaya Untuk Mentransformasi Budaya Politik Rasional Menjadi Budaya Politik Rasional Saya Sangat Sependapat Itu Dan Mudah-mudahan Nanti Kedepan Saya Yakin Universitas Galuh Dapat Bermitra Atau Berkolaborasi Dengan Rekan-rekan Kami Di Wilayah Sekitar Dan Bahkan Kalau Perlu Seluruh Wilayah Jawa Barat Kami Tumpukan Ini Plan Action Selanjutnya Berkaitan Dengan Program Kolaborasi Terima kasih Sekali Sudah Terlibat Ikut Serta Dan Menyampaikan Pandangan Yang mencerahkan Terkait Dengan Sila Kelima Tidak Ada Yang Namanya Permusyawaratan Atau Perwakilan Kalau Tidak Ada Pemilu Maksud Saya Untuk Mengisi Lembaga Permusyawaratan Atau Perwakilan Itu Harus Melalui Mekanisme Pemilu Nah Disinilah Pentingnya Pemilu Jadi Antara Pemilu Dengan Sila Kempat Yang Berbunyi Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Itu Berkorelasi Dan Pemilu Menjadi Pase Yang Paling Penting Bagaimana Hikmat Kebijaksanaan Ini Dapat Terwujud Kalau Pemilunya Tidak Berintegritas Kalau Dalam Pemilu Orang-orang Yang Terbaik Itu Tidak Dapat Terpilih Walaupun Memang Ada Analogi Satir Analogi Satir Saya Pikir Ini Mungkin Tidak Tepat Juga Untuk Digambarkan Tapi Ini Saya Ingin Sampaikan Ini Analogi Satir Kambing Tidak Akan Dipimpin Oleh Macan Gerombolan Kambing Tidak Akan Dipilih Oleh Macan Kambing Akan Memilih Kambing Lagi Saya Tidak Tahu Apakah Ini Menjadi Realitas Politik Atau Tidak Tapi Bagi Kami Yang Terpenting Adalah Bagaimana Kedepan Proses Sosialisasi Dan Pelidikan Pemilih Ini Dapat Meningkatkan Literasi Elektoral Pemilih Karena Kalau Literasi Elektoral Pemilih Meningkat Maka Komposisi Lembaga-lembaga Permusyawaratan Atau Perwakilan Itu Akan Semakin Baik Dan Outputnya Juga Akan Semakin Baik Sehingga Perasa Hikmat Kebijaksanaan Dapat Diwujudkan Dengan Baik Seperti Itu Jadi Pemilu Adalah Pintu Masuk Untuk Mewujudkan Sila Keempat Terima Kasih Itu Saja Yang Bisa Saya Respon Saya Kembalikan Ke Teh Yeti Mungkin Pak Dokter Ade Mau Menambahkan Pak Soal Urgensi Keserantakan Itu Urgensi Keserantakan Keserantakan Silahkan Pak Idam Saya Sebenarnya Pemantik Gak 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 Keserantakan Ini Kan Ada Dua Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2014 Dipacakan Ini Putusan Nomor 13 Ya Nomor 13 Terbit Apa Nomor 13 Garis Miring PU Strip 17 Garis Miring 2013 Yang Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Garis Miring PU Strip 11 Romawi Garis Miring 2019 Jadi Keserantakan Ini Memang Desain Yang Diputuskan Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Ini Selaras Dengan Penguatan Sistem Presidensialisme Sebagai Sebuah Pilihan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Seperti Itu Jadi Kedepan Pemilu Kita Memang Akan Selalu Serentak Dan Kalau Kita Coba Merefleksi Ke Belakang Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ini Kan Lahir Karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Nomor 13 Tahun 2014 Nah Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2019 Apakah Apakah Ada Undang Idealnya Memang Ada Undang Kita Tunggu Saja Kedepan Barangkali Ada Revisi Terbatas Atau Mungkin Bisa Jadi Kedepan Ada Undang Baru Tindak Lanjut Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tersebut Itu Yang Bisa Saya Respon Terima Kasih Pak Doktor Adek Mau Menambahkan Cukup Pak Sep Yuzah Udah Udah live Kayaknya Para Peserta Para Narasumber Pak Doktor Ridang Demikian Webinar Kali ini Yang Membahas Tentang Mengembangkan Budaya Nalar Pemilih Sebuah Pinjauan Kajian Mantik Yang memang Jarang Sekali Dibahas Dan Apa Namanya Pembahasannya Juga Luar Biasa Terima Kasih Atas Perhatian Para Partisikan Atau Peserta Webinar Kali Ini Mohon Nanti Jangan Dulu Lab Kita Kita Bukan Foto Bersama Mudah Mudahan Webinar Hari Ini Menjadi Edukasi Untuk Kita Semua Bisa Meningkatkan Nalar Baik Itu Untuk Pemilih Penyelenggara Pemilu Ataupun Peserta Pemilu Nanti Di Tahun 2024 Izinkan Saya Untuk Menyampaikan Kata-kata Itu Harus Memakai Nalar Bukan Secara Liar Memilih Itu Harus Dengan Ilmu Bukan Dengan Nafsu Memilih Itu Harus Logis Bukan Dengan Egois Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Bu Yeti Terima Terima Pohon Izin Dibuka Dulu Foto Bersama Dulu Ya Foto Bersama Dulu Ya Bu Yeti Dibuka Videonya Dibuka Videonya Operator Siap Slide Pertama Satu Dua Tiga Yes Yes Bu Yeti Terima kasih Slide kedua Pak Pak Sudah Siap Slide kedua Satu Dua Tiga Oke Slide ketiga Satu Satu Dua Tiga Berapa Satu Dua Tiga Siap Mudah-mudahan Kita ketemu lagi Dengan pembahasan yang berbeda Terima kasih Teman-teman semuanya Dua Tiga 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 Terima kasih